Musashi Karya, Eiji Yoshikawa Bagian 3 Pohon Kriptomeria Tua Sekalipun pagi itu bukan saat biasanya lonceng kuil dibunyikan, namun gemas suara lonceng yang berat teratur itu terdengar mendayu-dayu di seluruh kampung dan menggaung sampai jauh ke pegunungan. Hari itu hari perhitungan. Batas waktu yang diberikan pada takuan sudah habis. Penduduk kampung bergegas menuju bukit untuk melihat apakah takuan berhasil melakukan tugas yang mustahil itu. Berita keberhasilannya menyebar seperti api liar, tak kezauh sudah tertangkap betul? Siapa yang menangkap takuan ah, tak percaya aku. Tanpa senjata? Tak mungkin orang membanjir ke Sipoji Klan memandang ternganga ke arah penjahat yang relah tertangkap itulah diikat seperti binatang ke pagar tangga di depan bangunan suci utama. Beberapa orang menahan nafas dan terngahengah melihat pemandangan itu, seakan-akan mereka sedang menyaksikan wajah Jin Gunungo'e yang ditakuti. Seakan-akan untuk mengecilkan reaksi mereka yang dibesar-besarkan itu, takuan pun duduk sedikit ke atas tangga sambil bertelekan pada sikunya, dan menyeringai dengan sikap bersahabat, orang-orang Miyamoto, serunya, sekarang kalian dapat kembali ke ladang kalian dengan damai. Tentara akan segera pergi bagi orang kampung yang biasa ditakut-takuti itu, takuan pun segera menjadi pahlawan, pembebas, dan pelindung dari yang jahat. Beberapa orang membungkuk rendah, kepala hampir menyentuh tanah di halaman kuil. Yang lain mendesakkan diri ke depan untuk menyentuh tangan atau jubahnya. Yang lain lagi berlutut di kakinya. Ngeri oleh sikap mendewakan diri ini, takuan pun menarik diri dari kerumunan itu dan mengangkat tangan untuk menenangkan mereka, dengar, penduduk Miyamoto. Ada yang mau kukatakan kepada kalian, sesuatu yang penting, tepik sorak orang banyak pun meredah. Bukan aku yang berjasa atas penangkapan Takezo. Bukan aku yang melaksanakannya, tapi hukum alam. Orang yang melanggar hukum alam akhirnya akan kalah. Hukum itulah yang harus kalian hormati, jangan melucu begitu. Anda yang menangkapnya, bukan alam. Jangan merendahkan diri, diarawan kami hanya memberikan penghargaan yang pada tempatnya lupakan hukum itu. Kami mau berterima kasih pada Anda nah, kalau begitu berterima kasihlah padaku, lanjut takuan. Aku tidak keberatan. Tapi kalian mesti menghormati hukum. Baiklah, yang sudah, sudahlah, dan sekarang ini ada sesuatu yang sangat penting, yang hendak ku minta dari kalian. Aku membutuhkan bantuan kalian, bantuan apa terdengar pertanyaan dari kerumunan yang ingin tahu. Cuma ini, apa yang akan kita lakukan terhadap Pak Gezal sekarang? Janjiku kepada wakil keluarga Ikeda, aku yakin kalian pernah melihatnya, adalah kalau aku tidak membawa pulang pelarian itu dalam tiga hari, aku akan menggantung diri di potion kriptomeria besar itu. Tapi kalau aku berhasil, akulah yang menentukan nasibnya, orang banyak mulai berbisik-bisik, kami tahu takuan kembali mengambil sikap hakim. Nah, kalau begitu apa yang akan kita lakukan dengan dia? Seperti kalian lihat, binatang yang ditakuti ini sudah ada di sini dalam keadaan hidup. Dia tidak begitu mengerikan, kan? Sebetulnya, dia sampai kemari ini tanpa perkolahian, si orang lembek ini. Akan kita bunuh dia, atau kita lepaskan terdengar suara heboh tanda tak setuju dengan gagasan untuk melepaskan Tak Gezal. Satu orang berteriak, mesti kita bunuh dia. Dia tak berguna, dia jahat. Kalau kita biarkan hidup, dia akan jadi kutukan buat kampung ini, selagi takuan berhenti bicara dan tampaknya sedang memikirkan kemungkinan-kemungkinannya, suara-suara marah dan tak sabaran terdengar dari belakang, bunuh dia. Bunuh dia pada saat itu, seorang perempuan tua mendesakan diri ke depan dan menyingkirkan orang-orang lelaki yang badannya dua kali lebih besar darinya dengan tusukan-tusukan tajam sikunya. Tak salah lagi, dialah osu disip pemarah itu. Sampai di tangga, ia mebelalak pada Tak Gezal sejenak, kemudian menoleh pada orang-orang kampung. Sambil mengacungkan ranting pohon RBI ke udara, ia pun berteriak, aku tak akan puas kalau dia hanya dibunuh. Biar dia menderita dulu. Lihat saja mukanya yang mengerikan itu sambil kembali menoleh kepada tawanan, ia mengangkat ranting pohon itu, dan pekitnya, kamu makhluk rendah, memuakan dan ia pun menyabatkan ranting di tangannya beberapa kali kepada Tak Gezal, Sampai akhirnya lah kehabisan napas dan tangannya jatuh ke samping tubuhnya. Tak Gezal menyeringai kesakitan, sementara Osugi menoleh kepada Tak Wan dengan pandangan mengancam, apa yang ibu inginkan dari kutanya biarawan itu, karena pembunuh inilah hidup anakku hancur, badan Osugi berguncang herbat dan ia menjerit, padahal tanpa mata haci tak ada yang akan meneruskan nama keluarga kami ah, balas takuan. Mata haci itu, kalau boleh aku mengatakannya, sebetulnya cuma kocok belaka. Apa tak akan lebih baik kalau kelak ibu mengangkat menantulah laki ibu sebagai ahli waris dan memberikan padanya nama honiden yang terhormat itu berani betul kamu berkata seperti itu tiba-tiba janda bangsawan yang sombong itu meledak sedu sedannya. Aku tak peduli dengan pendapatmu. Memang tak ada orang yang mengerti dia. Sebetulnya dia tidak jelek, buah hatiku itu, kemarahannya timbul lagi, dan ia menunjuk Tak Gezal. Dialah yang menyesatkan anakku, dia yang membuat anakku jadi berengsek seperti dia sendiri. Aku punya hak untuk membalas dendam, ia meminta kepada halayak, biarkan aku yang memutuskan. Beri aku kesempatan. Aku tahu apa yang mesti dilakukan terhadapnya tepat pada saat itu satu teriakan keras dan marah menghentikan perempuan itu. Kerumunan orang terbelah menjadi dua seperti kain sobek, dan orang yang baru datang itu pun berjalan cepat ke depan. Orang itu si jenggot jarang. Kemarahannya sedang menjulang, ada apa di sini? Ini bukan pertunjukan ekstra. Pergi semua dari sini. Kembali kerja. Pulang. Cepat terdengar kaki-kaki diseret, tapi tak seorang pun mau pergi. Kalian sudah dengar apa kataku? Ayo jalan. Apalagi yang kalian tunggu ia melangkah dengan sikap mengancam ke arah mereka. Tangannya tertumpang di pedang. Orang-orang yang ada di depan mundur dengan mata melotot, tidak selatakuan. Tak ada alasan mengusir orang-orang baik ini. Aku mengundang mereka kemari justru untuk dengan cepat membicarakan apa yang harus dilakukan terhadap Tak Gezal. Diam kamu perintah kapten. Kau tak perlu bicara dalam soal ini, lah berdiri tegak dan membelalap kepada Tak Wan, kemudian kepada Osugi, dan akhirnya kepada orang banyak lah pun berkata dengan suara menggelegar, Si Menta Kezo ini tidak hanya sudah melakukan kejahatan-kejahatan berat dan serius terhadap hukum provinsi, dia juga pelarian dari Sekih Gahara. Hukumannya tidak bisa ditentukan oleh rakyat. Dia harus dikembalikan kepada pemerintah takuan menggelengkan kepala. Omong kosong melihat si jenggot jarang sudah siap menjawab, ia pun mengangkat jari menyuruhnya diam. Bukan itu yang sudahkah setujui merasa martabatnya terancam, kapten mulai mencari-cari alasan. Tak Wan, kau pasti akan menerima uang yang sudah ditawarkan pemerintah sebagai hadiah. Tapi sebagai wakil resmi yang dipertuan terumasa, adalah kewajibanku untuk mengambil tanggung jawab atas tawanan ini. Nasib tawanan ini tidak lagi menjadi kepentinganmu. Tidak usah kau menyusahkan diri. Memikirkan dia pun, tak perlu, takuan tidak berusaha menjawab, tapi tertawa terpingkal-pingkal. Tiap kali tawa itu seperti akan berhenti, tapi lalu meningkat lagi, perhatikan tingkahmu, biarawan kata kapten memperingatkanlah mulai meludah dan menggerutu, apanya yang lucu? Hah? Kau pikir semua ini lelucon tingkahku ulang takuan, dan tawanya pun pecah lagi. Tingkahku? Dengar. Jenggot jarang, apakah kau bermaksud melanggar persetujuan kita dan tidak memenuhi janjimu yang suci? Kalau benar demikian, ku peringatkan, akan ku lepaskan takuzo sekarang juga di tempat ini terengah-engah orang kampung serentak mulai menyingkir, siap tanya takuan sambil menjangkau tali yang mengikat takuzo kapten bungkam, dan kalau ku lepaskannya akan ku suruh dia pertama-tama menyerangmu. Kalian dapat menyelesaikan perkelahian itu berdua. Lalu tahanlah dia kalau kau bisa tunggu dulu, sebentar saja aku sudah memegang janjiku, takuan terus berlalu, seolah akan melepaskan belenggu tawanan itu, tunggu, didahi samurai itu bermunculan titik-titik keringat. Kenapa ya? Karena, karena, lah hampir menggagap. Dia sudah terikat. Tak boleh dia dilepaskan. Cuma akan bikin kesulitan lagi. Dengarlah. Kau bisa membunuh takuzo sendiri. Ini, ini pedangku. Cuma, berikan kepalanya padaku untuk ku bawa pulang. Adil, kan kepalanya untukmu. Tak bakalan. Urusan kependepaan antara lain memimpin upacara pemakaman. Tapi membuang mayat atau bagian-bagiannya, itu akan memberikan nama jelek pada kami para pendepa, betul tidak? Tak seorang pun akan mempercayakan mayat keluarga mereka, kalau kami hanya akan membuangnya, dan kuil-kuil akan bangkrut dalam waktu singkat. Walau tangan samurai itu sudah mencengkeram gagang pedang, takuan tidak tahan untuk tidak mengejeknya menghadap kepada hal ayat, biarawan itu mengambil sikap sungguh-sungguh lagi. Ku minta kalian bicarakan hal ini sekali lagi di antara kalian, dan berikan jawabannya padaku. Apa yang akan kita lakukan? Perempuan itu bilang, tidak cukup membunuhnya seketika, kita harus menyiksanya dulu. Bagaimana kalau dia diikatkan ke cabang pohon kriptomeria itu beberapa hari, kita dapat mengikat tangan dan kakinya, dan dia akan merasakan cuaca siang dan malam. Burung-burung gagak barangkali akan mematuk bola-bola matanya. Bagaimana usul garawan itu terdengar sangat kejam oleh para pendengarnya, tak berperi kemanusiaan, hingga mula-mula tak seorang pun dapat menjawab kecuali Osugi, yang mengatakan, Takuan, gagasanmu itu menunjukankah sungguh-sungguh bijaksana. Tapi ku pikir kita harus menggantungnya seminggu lamanya, oh, tidak, lebih. Biar dia tergantung di sana sepuluh atau dua puluh hari. Lalu aku sendiri akan datang memberikan pukulan maut, tanpa panjang kata, takuan pun mengangguk. Baik. Jadi ia memegang col yang sudah dilepasnya dari pagar, dan diseretnya tak kezol seperti seekor anjing menuju pohon. Tawanan itu berjalan tanpa perlawanan, kepalanya tertunduk tanpa kata-katalah tampak begitu menyesal, hingga beberapa orang yang berhati lunak merasa sedikit kasihan kepadanya. Namun kegembiraan karena telah menangkap binatang liar itu tidak juga usai, dan dengan penuh semangat semua orang ikut serta dalam kesenangan itu. Beberapa potong tali disambung-sambungkan menjadi satu. Tak kezol dinaikan ke sebuah cabang, sekitar sepuluh meter tingginya dari tanah, dan diikat erat. Dalam keadaan terikat, ia lebih mirip boneka jerami besar daripada seorang manusia hidup sekembalinya ke kuil dari pegunungan itu, Otsu mulai merasakan kesenduan yang aneh dan amat sangat apabila ia berada sendirian di dalam kamar. Ia bertanya-tanya kenapa demikian? Tinggal sendirian bukanlah hal baru baginya. Dan lagi di sekitar kuil selalu ada beberapa oranglah memiliki segala yang menyenangkan di rumah. Namun ia merasa lebih sepi kini daripada sewaktu tiga hari lamanya berada di sisi bukit terpencil, hanya berteman takuan. Duduk bertopang dagu menghadap meja rendah di dekat jendela, ia menimbang-nimbang perasaannya setengah hari lamanya, sebelum akhirnya sampai pada satu kesimpulanlah merasa pengalaman ini telah memberikan pemahaman ke dalam hatinya sendiri. Ia menyadari, kesepian ternyata seperti rasa lapar. Bukan di luar, tapi di dalam diri seseorang. Kesepian berarti merasa kekurangan sesuatu. Sesuatu yang harus ada, namun tak tahu ia apakah itu baik. Orang-orang di sekitarnya maupun keramahan hidup di kuil tidak dapat meredakan perasaan terpencil yang sekarang ia rasakan. Di pegunungan yang ada hanya kesunyian, pepohonan, dan kabut, tapi waktu itu ada juga takuan. Kesadaran datang bagai wahyu. Takuan tidak sama sekali berada di luar dirinya. Kata-kata takuan masuk langsung ke dalam hatinya, menghangatkan dan meneranginya. Api atau lampu manapun tak dapat menandingi. Kemudian sampailah ia kepada kesadaran polos bahwa ia kesepian karena takuan tidak ada di dekatnya. Sadar akan penemuan ini, ia pun berdiri, tapi pikirannya masih terus digeluti oleh masalah itu. Sesudah memutuskan hukuman untuk Takezo, hampir sepanjang waktu takuan rapat di kamar tamu dengan Samurai Himeji. Karena harus mondar-mandir ke kampung untuk menyampaikan ini itu, takuan tak punya waktu lagi untuk duduk bercakap-cakap dengan Otsu seperti yang ia lakukan di pegunungan itu. Otsu duduk kembali oh, sekiranya ia punya seorang temanlah tidak membutuhkan banyak. Satu saja yang mengenalnya dengan baik. Satu orang yang dapat disandarinya. Satu orang yang kuat dan sepenuhnya dapat dipercayai. Itulah yang ia rindukan, itulah yang ia dambakan sekali sampai ia hampir gila memang selalu ada suling itu. Tapi pada saat seorang gadis mencapai umur 16 tahun, ada soal-soal klan hal-hal tak menentu di dalam dirinya yang tidak dapat dijawab oleh sebatang bambula membutuhkan keakraban klan rasa kebersamaan, bukan sekadar hidup yang mengamati, yang nyata, semua memuatkan katanya keras. Tapi menyuarakan perasaannya itu sama sekali tidak meredakan kebenciannya kepada mata haci. Air matanya tumpah ke meja kecil yang dipernis itu. Darah yang bergejolak di dalam nadinya membuat pelipisnya biru. Kepalanya berdenyut diam-diam pintu di belakangnya bergeser terbuka. Di dapur kuil, api untuk memasak makan malam menyala terang, aha, jadi, disinilah kamu sembunyi. Duduk disini dan membiarkan hari lewat sia-sia tubuh Osugi muncul di pintu. Terkejut dari lamunannya, sesaat Otsu ragu-ragu sebelum menyambut perempuan tua itu dan meletakkan bantal tempat duduk. Tanpa menunggu kata-kata cuan rumah, Osugi langsung duduk, menantuku yang baik. Osugi memulai dengan nada-nada megah. Ya, bu, jawab Otsu. Karena takutnya, ia membungkuk rendah di hadapan perempuan tua jelek itu, karena kau sudah mengakui ada hubungan di antara kita, ada satu hal kecil yang ingin ku bicarakan denganmu. Tapi ambilkan dulu teh untukku. Aku baru saja bicara dengan takuan dan samurai Himeji itu, tapi pembantu pendeta tidak menyuguhkan minuman. Tenggorokan ku kering Otsu menurut dan mengambilkan teh, aku ingin bicara tentang mata haci, kata perempuan tua itu tanpa pendahuluan lagi. Tentu saja bodoh kalau aku percaya kata-kata takuzo si tukang bohong itu, tapi rupanya mata haci masih hidup dan tinggal di provinsi lain. Betul kata Otsu dingin, aku tak yakin. Tapi yang jelas, pendeta yang bertindak sebagai pelindungmu di sini sudah menyetujui perkawinanmu dengan anakku, dan keluarga Honiden sudah menerimamu sebagai istri anakku. Apapun yang terjadi nanti, aku percaya kamu tak punya pikiran buat melanggar janji, eh, kamu tak akan melakukan hal seperti itu, kan Otsu mengeluh pelan, baiklah kalau begitu, aku gembira ia berbicara seolah-olah menangguhkan suatu pertemuan. Kamu tahu omongan orang. Tak ada berita kapan mata haci kembali. Karena itu aku ingin kamu tinggalkan kuil ini dan menetap bersamaku. Pekerjaanku banyak sekali. Tak dapat ku kerjakan sendiri. Dan karena menantuku juga repot dengan keluarganya sendiri, tak bisa aku terlalu banyak memaksanya. Jadi, aku perlu bantuanmu, tapi saya, siapa lagi yang bisa masuk rumah Honiden, kalau bukan istri mata haci tak tahu saya, tapi, apa kamu mau bilang keberatan? Apa kamu tak ingin tinggal di rumahku? Kebanyakan gadis-gadis akan melompat mendapat kesempatan itu bukan, bukan itu. Tapi, nah, kalau begitu jangan membuang-buang waktu lagi. Kumpulkan barang-barangmu sekarang juga. Apa tidak lebih baik menunggu-tunggu apa sampai, sampai mata haci kembali, sama sekali jangan nada Osugi terdengar pasti. Bisa-bisa kamu mulai memikirkan lelaki lain. Tugasku menjaga supaya kamu tidak berlaku tak senonoh. Sementara itu, aku perlu mengatur supaya kamu belajar melakukan pekerjaan ladang, memelihara ulat sutra, menjahit lurus keliman, dan berlaku seperti nyonya bangsawan, nol, begitu, Otsu tak berdaya untuk membantah. Kepalanya masih berdenyut. Pembicaraan tentang mata haci itu membuat dadanya sesaklah takut bicara lagi, jangan-jangan air matanya membanjir, dan ada satu head lagi, kata Osugi. Tanpa menghiraukan bingungnya gadis itu, lah mengangkat kepala dengan angkuhnya. Aku masih belum merasa pasti, apa yang hendak dilakukan garawan yang tak bisa diduga itu atas Takezong. Aku khawatir. Aku ingin kamu mengawasi baik-baik kedua orang itu, sampai kita yakin bahwa Takezong mati. Siang dan malam. Kalau kamu tidak khusus berjaga malam hari, tak bisa diketahui apa yang mungkin dilakukan Takuan. Mereka bisa bersekongkol jadi, ibu tidak keberatan saya tinggal di sini sementara tidak. Kamu tak bisa tinggal di dua tempat sekaligus, kan? Kamu datang dengan barang-barangmu ke rumah keluarga Honidem nanti, waktu kepala Takezong sudah terpisah dari badannya. Mengerti ya, saya mengerti, jangan sampai lupa Salak Osugi Seraya mendesis keluar dari ruangan itu sesudah itu, seakan-akan sudah lama menanti kesempatan, muncullah sebuah bayangan di jendela yang tertutup kertas itu. Suara lelaki memanggil pelan, Otsu. Otsu karena berharap orang itu Takuan, Otsu tak lagi memandang bentuk bayangannya dan langsung bergegas membuka jendela. Ketika jendela dibuka, ia tersentak mundur karena kagetnya. Matthew yang menyambutnya ternyata Matthew Kapten. Kapten mengulurkan tangan, menangkap tangan Otsu dan meremasnya keras-keras, kau sudah berbuat baik padaku, katanya, tapi aku baru saja terima perintah dari Himeji untuk pulang, nol, sayang sekali, Otsu berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman Kapten itu terlalu kuat, rupanya mereka sedang melakukan penyelidikan tentang kejadian di sini, jelasnya. Kalau saja aku bisa memperoleh kepala Takuzo, aku bisa mengatakan telah melaksanakan tugas dengan penuh kehormatan. Aku akan mendapat nama baik. Tapi Takuan yang gila dan keras kepala itu tidak membiarkan aku memilikinya. Dia tak mau mendengarkan apapun yang kukatakan. Kupikir kau ada di pihakku, itu sebabnya aku datang kemari. Ambil surat ini, dan bakal kemudian kalau tak ada orang melihatmu, Kapten memasukkan surat itu ke tangan Otsu, dan pergi seketika itu juga. Otsu dapat mendengarnya bergegas menuruni tangga, kejalanan barang itu ternyata lebih dari sekadar surat, karena di dalamnya terdapat sepotong besar uang emas. Namun isi tulisannya sendiri cukup jelas, ia minta Otsu memotong kepala Takuzo dalam beberapa hari itu dan membawanya ke Himeji. Si penulis akan memperistrinya, dan Otsu akan hidup di tengah kekayaan dan kemuliaan selama hidupnya. Surat itu ditanda tangani oleh Aoki Tanzaemon, nama yang menurut pengakuan si penulis sendiri termasuk salah satu prajurit paling ternama di daerah itu. Otsu ingin tertawa terbahak-bahak, tapi ia terlalu murka waktu itu ketika ia selesai membaca, takwan memanggil, Otsu, kau belum makan. Otsu mengenakan sandal dan keluar, rasanya saya tak ingin makan. Kepala saya sakit, apa yang kau pegang itu? Surat, lain lajia, dari siapa bapak ini mau campur tangan saja ingin tahu, nak, dan ingin menyelidiki. Bukan mau campur tangan apa bapak mau lihat kalau kau tidak keberatan, cuma buat mengisi waktu itu alasan yang sama baiknya dengan alasan yang lain, ini. Saya tidak keberatan sama sekali, Otsu menyerahkan surat itu, klan sesudah membacanya takwan pun tertawa dengan riangnya. Otsu tidak bisa berbuat lain kecuali tersenyum, kasihan. Dia begitu putus asa, sampai-sampai mencoba menyuapmu dengan cinta dan uang sekaligus. Surat ini sungguh surat yang lucu. Sesungguhnya dunia kita ini beruntung karena diberkati dengan samurai yang demikian terkemuka dan jujur. Dia demikian berani, hingga seorang gadis dia minta menggantikannya memotong kepala. Dan demikian bodohnya, hingga dia menuliskannya, surat itu tidak merisaukan saya, kata Otsu, tapi apa yang akan saya lakukan dengan uang ini? Ia menyerahkan kepingan emas itu kepada takwan, barang ini cukup besar nilainya, kata takwan sambil menimbang-nimbang barang itu dengan tangannya, itulah yang merisaukan saya, jangan khawatir. Aku pintar membuang uang, takwan pun pergi ke depan kuil, di mana terdapat kotak derma. Sebelum memasukkan matu uang itu ke dalamnya, ia sentuhkan uang itu ke dahinya, sebagai tanda hormat kepada Seng Buddha. Tapi kemudian ia berubah pikiran. Kalau dipikir sekali lagi, lebih baik ini tak simpan. Aku berani mengatakan, ini tak akan mengganggu, saya tak mau. Cuma akan bikin sulit. Saya bisa ditagih kemudian hari. Lebih baik saya berpura-pura tak pernah melihatnya, emas ini bukan lagi milik Aoki Tan Zaemon, Otsu. Ini sudah menjadi persembahan bagi Seng Buddha, dan Seng Buddha menyerahkannya kepadamu. Simpanlah untuk keberuntunganmu, tanpa protes lagi Otsu memasukkan matu uang itu ke dalam mobilnya. Kemudian, sambil menengadah ke langit, ia berkata, angin, ia akan hujan malam ini barangkali. Sudah berabad-abad lamanya tidak hujan, musim semi sudah hampir lewat, jadi sudah waktunya turun hujan lebat. Kita membutuhkannya untuk membersihkan semua bunga mati, termasuk menghilangkan kebosanan orang, tapi kalau hujan itu lebat, apa yang akan terjadi dengan Takezo HMMM? Takezo, takuan termenung baru saja kedua orang itu menoleh ke arah pohon kriptomaya, terdengar panggilan dari cabang-cabangnya di atas takuan. Takuan apa? Kamu yang memanggilku, Takezo ketika takuan menjeling untuk melihat ke atas pohon, Takezo pun menghujankan kutukan-kutukannya. Biar lawan babi kamu. Penipu kotor. Coba berdiri di bawah sini. Ada yang mau ku katakan padamu angin menerpa deras cabang-cabang pohon itu. Suara Takezo terdengar patah-patah dan putus-putus. Daun-daun berguguran di sekitar pohon dan mengenai wajah takuan yang menengada barawan itu tertawa. Kulihat kau masih segar bugar. Bagus, cocok betul buatku. Kuharap itu bukan sekadar daya palsu, karena kau tahu akan segera mati, diam kamu teriak Takezo, yang tidak segar bugar, melainkan sangat marah. Kalau aku takut mati, kenapa pula aku mesti diam saja ketika kau mengikatku? Kau melakukan itu karena aku kuat dan kamu lemah itu bohong, dan kau tahu itu kalau begitu, akan ku katakan dengan Caroline, aku pandai dan kamu bodoh, kau mungkin benar. Aku betul-betul bodoh membiarkan kau menangkapku, jangan menggeliat terlalu banyak, hai, monyet pohon. Itu tak baik buatmu, cuma bikin kau berdarah, kalau memang masih ada sisa darahmu. Dan terus terang, itu sangat tak pantas, dengar, takuan aku dengarkan, kalau aku mau melawanmu di gunung itu, aku bisa dengan mudah melumatkanmu seperti ketimun dengan sebelah kakiku, itu bukan persamaan yang sangat menyanjung. Tapi biar bagaimanapun kau tidak melakukannya, jadi lebih baik kau meninggalkan jalan pikiran itu. Lupakan yang sudah terjadi. Sudah terlambat untuk menyesal, kau mengecohku dengan khotbahmu yang muluk-muluk. Sungguh menjijikan, bajingan. Kau menyuruhku percaya padamu, tapi kau berhianat. Ku biarkan kau menangkapku karena ku pikir kau lain darat yang lain. Aku tak mengira akan dihina seperti ini, langsung saja pada soalnya, tak kesoh, kata takuan tak sabar, kenapa kau melakukan LM bungkah jerami itu menjerit. Kenapa tidak kau penggal saja kepalaku, habis perkara. Ku pikir, kalau aku memang harus mati lebih baik kau pilih kera menghukumku daripada membiarkan orang banyak yang haus darah itu melakukannya. Walaukah seorang biarawan, katamu kau mengerti juga jalan samurai, nol, memang aku mengerti, hai, orang sesat yang malang. Jauh lebih mengerti daripada kamu rasanya lebih baik kalau orang-orang kampung itu yang menangkapku. Paling tidak, mereka manusia, itukah kesalahanmu satu-satunya, tak kesoh? Apa segala yang pernah kau lakukan itu bukan kesalahan? Selagi kau di atas, kenapa tidak kau coba memikirkan masa lalu sedikit nol, diam kamu, munafik. Aku tidak malu. Ibu mata haci boleh menyebutku apa saja semaunya, tapi mata haci temanku, temanku yang terbaik. Kewajibankulah untuk datang menyampaikan kepada perempuan setan tua itu apa yang terjadi dengan mata haci, tapi apa yang dia lakukan. Dia mencoba menghasut orang banyak untuk menyiksaku. Membawa berita untuknya tentang anak yang disayanginya, itulah satu-satunya sebab kenapa aku menerobos rintangan dan datang kemari. Apa itu pelanggaran atas tata krama prajurit? Jurit bukan itu soalnya, pandir. Susahnya, berpikir pun kamu tak bisa. Kau rupanya salah mengerti. Perbuatan berani semata matri seakan-akan dapat membuatmu menjadi samurai. Padahal tidak begitu. Kau merasa yakin bahwa tindak kesetiaanmu itu benar. Semakin kau yakin, semakin kau merugikan dirimu klan semua orang lain. Dan sekarang, di mana kau berada? Tertangkap dalam perangkap yang kau pasang sendiri takuan berhenti sebentar. Tapi omong-omong, bagaimana pemandangan dari atas, tak kezau babi kamu? Tak akan ku lupakan perbuatanmu ini kau akan segera lupa segalanya. Sebelum kau berubah jadi daging kering, tak kezau, cobalah pandang dunia luas di sekitarmu. Perhatikan dunia manusia, klan ubahlah kera berpikirmu yang cuma mementingkan diri sendiri. Kemudian, kalau kau sampai di dunia sana klan bersatu dengan nenek moyangmu, katakan pada mereka bahwa tepat sebelum kau mati, ada orang bernama Takwan Soho yang mengatakan hal ini padamu. Mereka akan girang sekali mengetahui bahwa kau sudah memperoleh bimbingan yang begitu baik, walau kau mempelajari hakikat hidup ini sudah terlambat sekali, hingga yang kau dapat untuk keluargamu hanyalah ai, Otsu yang selama itu berdiri terpaku tidak jauh dari situ datang berlari-lari dan menyerang Takwan dengan suaranya ring, Pak Takwan, ini sudah keterlaluan. Saya dengar. Saya dengar semuanya. Bagaimana bapak bisa begitu kejam pada orang yang mempertahankan diri pun tak bisa? Bapak kan orang saleh, atau mestinya begitu? Tak kezau benar, waktu dia mengatakan percaya pada bapak dan membiarkan bapak menangkapnya tanpa perlawanan, loh, apa pula ini? Apa teman seperjuanganku sudah berbalik melawanku kasihan, Pak? Kalau mendengar bapak bicara seperti itu, sungguh saya benci pada bapak. Kalau bapak bermaksud membunuh dia, bunuh saja, habis perkara. Tak kezau sudah pasrah untuk mati. Biarlah dia mati dengan damai begitu berangnya Otsu, hingga disambarnya dadat Takwan dengan kalut, diam kamu kata Takwan dengan sikap brutal, tidak seperti biasanya. Perempuan tak tahu apa-apa soal ini. Tahan mulutmu, atau akanku gantung juga kamu bersama dia di sana, tidak. Saya tak mau, tak mau pekik Otsu. Tapi saya mesti dikasih kesempatan bicara juga. Saya sudah ikut bapak ke pegunungan dan tinggal di sana tiga hari tiga malam, bukan tak ada hubungannya itu. Takwan Soho yang akan menghukum Takzo dengan hukuman yang menurut dia cocok, kalau begitu, hukumlah dia. Bunuh dia. Sekarang, tidak betul kalau bapak menertawakan kesengsaraannya selagi dia terbaring setengah mati di sana, kebetulan itulah satu-satunya kelemahanku, menertawakan orang-orang tolol macam dia, itu tidak berperi kemanusiaan, pergi dari sini, sekarang. Pergi, Otsu, tinggalkan aku sendiri, saya tak mau jangan kamu keras kepala lagi, seru Takwan sambil menyikut Otsu dengan keras begitu sadar, Otsu sudah tertelungkup di pohonlah menempelkan muka dan dadanya ke batang pohon dan mulai meratap. Tak pernah ia membayangkan bahwa Takwan bisa demikian kejam. Orang kampung percaya bahwa kalaupun jarawan itu mengikat Takzo sementara waktu, akhirnya ia akan melunakan dan meringankan hukuman itu. Sekarang Takwan mengaku bahwa kelemahannya adalah menikmati Takzo, menderita. Otsu menggigil melihat kebuasan manusia ini jadi, kalau Takwan yang ia percaya dengan sepenuh hati saja dapat menjadi orang yang tak berhati, seluruh dunia ini tentunya jahat luar biasa. Dan kalau tak ada seorang pun yang dapatlah percayai, lah merasakan kehangatan aneh pada pohon ini. Batangnya kuno dan besar, demikian besar hingga sepuluh orang tidak dapat mencakupnya dengan rentangan tangan. Dalam batang itulah merasakan darah Takzo beredar, mengalir turun dari penjaranya yang genting di cabang-cabang pohon di atas itu sungguh ia mirip anak seorang samurai. Sungguh ia berani. Ketika Takwan pertama kali mengikatnya, dan sekali lagi belum lama Mi, Otsu melihat kelemahan Takzo. Takzo dapat menangis. Sampai saat ini Otsu terbawa arus pendapat orang banyak, terbuai olehnya, tanpa memiliki gambaran nyata tentang manusianya sendiri. Apakah yang membuat orang banyak itu membencinya seperti iblis dan memburunya seperti binatang? Punggung dan bahu Otsu naik turun karena seduh sedannya. Masih bergayut terat pada batang pohon, lah menggosokkan pipinya yang basah oleh air matuk ke kulit pohon. Angin bersiul keras lewat cabang-cabang atas yang berayun-ayun lebar ke sana kemari. Titik-titik air besar jatuh di leher kimononya dan mengalir menuruni punggung, membuat dingin tulang punggungnya. Ayolah, Otsu, seru takwan sambil memayungi kepalanya dengan tangan. Kita basah kuyuk nanti, Otsu tidak menjawab, Semua ini salahmu, Otsu. Kau ini bayi cengeng. Kau menangis, langit menangis juga, kemudian nada ejekan itu hilang dari suaranya, angin makin keras, klan kelihatannya akan datang badai besar, karena itu Ayolah masuk. Jangan buang-buang air matamu untuk orang yang biar bagaimanapun akan mati. Ayolah sambil menutupkan ujung kimononya ke kepala, takuan berlari ke tempat berteduh di kuil dalam beberapa saat saja hujan deras turun. Titik-titik hujan menimbulkan titik-titik putih saat menghunjam tanah. Sekalipun air sudah mengaliri punggungnya, Otsu tidak juga beranjaklah tak sanggup pergi, sekalipun kimononya yang basah kuyuk sudah menempel ke kulitnya dan ia kedinginan sampai ke tulang sum-sum. Ketika pikirannya tertujuk kepada Takezo, hujan jadi tak berarti lagi. Tidak terpikir olehnya kenapa ia mesti menderita semata metu karena Takezo menderita. Otaknya dipenuhi gambaran yang baru terbentuk tentang bagaimana seharusnya seorang lelaki. Diam-diam ia berdoa agar hidup Takezo terselamatkanlah berjalan berputar-putar mengelilingi pangkal potion dan berkali-kali memandang ke Takezo, tapi tak dapat melihatnya karena badai. Serta merta ia memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Timbul kecurigaan dalam benaknya, jangan-jangan ia dianggap salah seorang anggota keluarga Honiden, atau setadar orang kampung yang memusuhinya, kalau dia terus kehujanan, demikian pikirnya putus asa, pasti dia mati sebelum pagi. Oh, apa tak ada orang di dunia ini yang dapat menyelamatkan dia? Ia berlari sekencang-kencangnya, sebagian terdorong angin yang menggila. Bangunan dapur dan petak pendeta di belakang kubil utama tertutup rapat. Air yang melimpah dari talang menimbulkan selokan-selokan yang dalam di tanah ketika menderas menuruni bukit, Pak Takuan pekiknya lah sudah sampai di pintu kamar Takuan dan mulai menggedor-gedornya sekuat tenaga. Siapa terdengar suara Takuan dari dalam? Saya Otsu kenapa masih di luar saja Takuan cepat membuka pintu dan memandang Otsu keheranan. Bangunan itu memiliki tepi atap yang panjang, namun hujan menyeram Takuan juga. Cepat masuk serunya sambil langsung mencengkeram lengan Otsu, tapi Otsu menariknya kembali, tidak. Saya datang untuk minta tolong, bukan untuk mengeringkan badan. Saya mohon, Bapak, turunkan dia dari pohon itu apa? Tak akan aku melakukannya kata Takuan bersikeras, saya motion, Pak, turunkanlah dia. Saya akan berterima kasih pada Bapak untuk selama-lamanya, lap pun berlutup di lumpur dan mengangkat kedua tangannya memohon. Tentang saya sendiri tak usah dipikirkan, tapi Bapak mesti menolongnya. Ayolah, Pak. Bapak tak bisa membiarkannya mati tak bisa bunyi air yang menderas hampir menenggelamkan suaranya yang bercampur tangis. Dengan tangan masih diacungkan ke depanlah tampak seperti seorang penganut Buddha yang sedang menjalani latihan ketahanan dengan berdiri di bawah air terjun dingin. Saya semilah Bapak. Saya mohon. Akan saya lakukan apa saja untuk Bapak, tapi saya minta, selamatkan dia Takuan diam. Matanya terpejam erat, seperti pintu-pintu bangunan suci tempat penyimpanan Buddha yang rahasialah menarik keluh panjanglah membuka matu dan menyemburkan api. Tidur sana. Sekarang juga. Badanmu lemah dan berada di luar pada cuaca seperti ini sama saja dengan bunuh diri, tolong, Pak, tolong, mohon Otsu mendekati pintu, aku mau tidur. Dan aku nasihati kamu tidur juga, suaranya seperti es pintu pun mengatup keras tapi Otsu tetap tidak menyerahlah merangkak di bawah rumah sampai mencapai tempat yang menurut perkiraannya tempat tidur. Takuanlah panggili Takuan lagi. Saya mohon, Pak Takuan. Ini soal paling penting di dunia buat saya. Pak, apa Bapak dengar suara saya? Jawab, Pak Nol, sungguh Bapak binatang. Jahanam tak berhati dan berdarah dingin untuk sesaat lamanya biarawan itu mendengarkan saja dengan sabar tanpa menjawab, tapi tindakan Otsu itu membuatnya tak bisa tidur. Akhirnya dalam ledakan kemarahan ia pun melompat keluar kelan tempat tidur, dan serunya, tolong, pencuri. Pencuri di bawah lantai. Tangkap Otsu merangkak keluar menuju badai lagi dan mundur kalah. Tapi ia belum menyerah. Batu karang dan pohon pagi harinya, angin kelan hujan telah menghalau musim semi tanpa jejak. Matahari panas melecut bumi dengan garangnya. Hanya sedikit orang kampung yang berjalan tanpa mengenakan caping pelindung Otsugi mendaki bukit menuju kuil, dan tiba di pintu Takwan dalam keadaan haus dan kehabisan nafas. Titik-titik keringat muncul di atas rambutnya dan menyatu menjadi alur-alur keringat yang mengalir langsung menuruni hidungnya yang luruslah tidak memperhatikannya, karena sudah tak sabar ingin mengetahui nasib korbannya, Takwan, panggilnya, apa tak kezol tetap hidup kena badai itu biarawan itu muncul di beranda. Oh, ibu. Mengerikan sekali hujan kemarin, ya ya, Otsugi tersenyum licik. Bisa bikin mati, tapi saya yakin ibu tahu, tidak terlalu sukar satu-dua malam menahan hujan yang terderas pun. Tubuh manusia mampu menahan banyak kelecutan. Mataharilah yang bisa membunuh, maksud Anda, dia masih hidup kata Otsugi tak percaya, dan seketika ia menolehkan mukanya yang keriput itu ke pohon kriptomeria tua. Matanya yang seperti jaru menciut dalam cahaya matahari yang menyilaukanlah mengangkat tangan untuk melindungi matanya kelan sesaat tiapun lega sedikit. Menunduk dia seperti gombal basah, katanya dengan harapan baru. Tentunya sudah tak mungkin dia hidup lagi, tak mungkin, saya belum melihat burung gagak mematuk mukanya, kata takuan tersenyum. Saya pikir itu artinya dia masih bernafas, terima kasih. Orang terpelajar seperti Anda pasti lebih tahu daripada saya tentang hal-hal seperti itu, lapun menjulurkan lehernya dan mengintip ke dalam ruangan. Saya tak melihat menantu saya di mana-mana. Tolonglah Anda panggilkan menantu ibu. Saya tak pernah bertemu dengannya. Paling tidak, saya tak kenal namanya. Jadi, bagaimana mungkin saya memanggilnya panggil dia, kataku ulang Otsugi tak sabaran. Siapa pula yang ibu bicarakan ini lho, tentu saja Otsu Otsu. Kenapa ibu sebut dia menantu ibu? Dia belum masuk keluarga Honiden, kan belum, tapi aku punya rencana memasukkannya segera, sebagai istri Matahachi, sukar dibayangkan. Bagaimana mungkin dia mengau ini seseorang, kalau orang itu tidak ada Otsugi jadi lebih naik darah lagi. Dengar, gelandangan. Ini tak ada hubungannya denganmu. Katakan saja, di mana Otsu rasanya masih di tempat tidur. Oh ya, mestinya tadi aku menyangka begitu, gerutu perempuan tua itu, setengah kepada dirinya. Aku memang menyuruhnya mengawasi Takuzo malam hari, jadi mestinya dia capek juga selang hari. Apa kamu tidak harus mengawasinya kalau siang tanyanya mengandung tuduhan tanpa menanti jawaban, ia sudah balik kanan dan berjalan menuju bawah pohon. Di sana ia menatap ke atas lama-lama, seakan-akan kesurupan. Ketika akhirnya selesai, ia berjalan tertatih-tatih ke kampung, bertopang tongkat kayu Arbe Takuan kembali ke kamar dan tinggal di situ sampai malam kamar Otsu tidak jauh dari kamarnya, di bangunan yang sama. Pintunya tertutup juga sepanjang hari, kecuali apabila dibuka oleh pembantu pendeta. Beberapa kali pembantu membawakan obat atau mangkuk tanah berisi bubur betas kental. Ketika orang menemukan Otsu dalam keadaan setengah mati di tengah hujan malam sebelumnya, orang terpaksa menyerepnya masuk dan memaksanya minum sedikit tehlah menendang-nendang dan menjerit-jerit. Pendeta melancarkan cacian keras kepadanya, tapi ia duduk bisu bersandar di dinding. Pagi harinya ia demam hebat, hampir tidak dapat mengangkat kepala untuk makan buburnya malam tiba. Bertentangan sekali dengan malam sebelumnya, bulan bersinar terang, seperti lubang yang dibuat dengan rapi di langit. Ketika semua orang sedang tidur nyenyak, takwan meletakkan buku yang sedang dibacanya, mengenakan bakiak, dan keluar ke halaman. Takizo panggilnya jauh di atas kepalanya satu cabang bergoyang, dan titik-titik embun yang berkelipan jatuh, kasihan. Mungkin dia tak punya tenaga lagi buat menjawab, kata takwan sendiri. Takizo, takizo apa maumu, biarawan bajangan terdengar jawaban garang takuan orang yang selalu waspada, tapi kali itulah tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Keras juga suaramu, untuk ukuran orang yang sudah mau mati. Yakin kau betul-betul bukan seekor ikan atau sejenis monster laut? Kalau begini caranya, kau butuh lima atau enam hari lagi. Tapi omong-omong, bagaimana perutmu? Cukup kosong, ya lupakan omongan tetek bengek ini, takwan, potong kepalaku, habis perkara, oh, tidak. Tidak secepat itu. Orang mesti hati-hati menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau ku potong kepalamu sekarang juga, barangkali dia akan terbang ke bawah dan berusaha menggigitku, suara takwan melemah, dan ia memandang ke langit. Indah sekali bulan itu. Kau beruntung dapat melihatnya dari tempat yang begitu menguntungkan, baiklah, pandangilah aku, biarawan anjing kampung kotor. Akan ku tunjukkan apa yang aku bisa, kalau aku mau dengan segenap kekuatan yang masih tersisa dalam tubuhnya mulailah ia menggoyangkan badannya sehebat-hebatnya, mengempaskan bobot tubuhnya ke atas ke bawah, hingga hampir patah cabang yang menjadi gantungannya. Kulit kayu dan gedaunan menghujani orang yang di bawah. Namun takwan tetap tenang, atau agak berpura-pura bodoh biarawan itu dengan tenang mengusap bahunya, dan ketika selesai, ia pun menengadah lagi. Itulah yang dinamakan semangat, Takezong. Memang baik marah seperti kau sekarang ini. Teruskan. Rasakan kekuatanmu sepenuh-penuhnya, tunjukkan bahwa kau manusia sejati, tunjukkan pada kami, terbuat dari apakah kau ini. Orang zaman sekarang menyangka bahwa mampu menahan marah adalah tanda kebijaksanaan dan kepribadian, tapi menurut pendapatku mereka itu bodoh. Aku benci melihat orang muda yang menahan diri, yang sopan santun. Mereka memiliki lebih banyak semangat daripada orang-orang tua, dan mereka harus menunjukannya. Jangan menahan-nahan diri, Takezong. Makin gila kamu, makin baik tunggu, Takwan, tunggu. Kalau aku memang mesti mengunyah tali ini dengan gigi telanjang, aku akan mengunyahnya supaya aku dapat menangkapmu dan memperteli anggota tubuhmu itu janji atau wanjaman? Kalau menurutmu kau memang dapat melakukannya, aku akan tinggal di bawah sini, menanti. Apa kau yakin bisa mengerjakannya tanpa membunuh dirimu sendiri? Tapi, sebelum tali itu putus diam pekek, Takezong parau, kau memang betul-betul kuat, Takezong. Seluruh pohon bergoyang. Tapi maaf saja, tidak kulihat tanah bergetar. Susahnya, kenyataannya kamu itu lemah. Kemarahanmu itu tidak lebih dari kedengkian pribadi. Kemarahan lelaki sejati adalah ungkapan kemarahan moral. Kemarahan karena tetek bengek emosional yang tak ada artinya adalah untuk perempuan, bukan lelaki, sebentar lagi, ancam Takezong. Aku akan langsung ke leharmu Takezong berjuang terus, tapi tali besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Takuan memandang terus sejenak, kemudian memberikan nasihat persahabatan. Kenapa kau tidak menyerah saja, Takezong, kau tidak bakal berhasil. Kau cuma melelahkan dirimu, dan apa gunanya untukmu. Biar kau menggeliat-geliat seperti apapun, tak bakalan kau bisa mematahkan satu pun cabang pohon ini, apalagi membuat penyok alam semesta ini, Takezong memperdengarkan nerangan keras. Kemarahannya sudah lewat. Ia sadar bahwa biarawan itu benar, kurasa kekuatan itu lebih baik digunakan bekerja untuk kebaikan negeri. Kau mesti mencoba berbuat sesuatu untuk orang lain, Takezong, biarpun sudah sedikit telat untuk mulai sekarang. Kalau kau mencoba, kau akan punya kesempatan menggerakkan dewa-dewa atau bahkan alam semesta, Belum lagi orang-orang biasa yang sederhana, suara takuan kini ganti jadi sedikit bernada petua. Sayang, sayang sekali. Biarpun kau dilahirkan sebagai manusia, kau lebih mirip binatang, tidak lebih baik daripada babi hutan atau serigala. Sungguh menyedihkan bahwa seorang pemuda tampan seperti kau mesti menemui ajal di sini, tanpa pernah menjadi manusia sebenarnya. Sungguh sia-sia kau sebut dirimu sendiri manusia Takezong meludah, dengar, orang barbar. Kau percaya betul dengan kekuatan kasarmu sendiri, dan mengira kau tak ada tandingannya di dunia ini. Tapi coba lihat, di mana kau sekarang tak ada yang perlu kemalukan. Ini pertarungan tak adil, pada akhirnya tak ada bedanya, Takezong. Kau bukannya kena hajar, tapi kena diakali dan dibikin bungkam. Kalau kalah, kalah sajalah. Suka atau tidak, sekarang aku duduk di batu karang ini, sedangkan kau terbaring di atas situ tanpa daya. Apa kau tak bisa lihat perbedaan antara kau dan aku ya? Tapi kau curang. Kau penipu dan pengecut nol, sungguh gila aku, kalau aku mencoba menangkapmu dengan kekuatan. Tubuhmu terlalu kuat. Manusia tak punya banyak kesempatan menang bergulat dengan macan. Tapi untunglah jarang manusia mesti bergulat dengan macan, karena dia lebih pandai. Tidak banyak orang yang membantah kenyataan bahwa macan lebih rendah daripada manusia, tak ada petunjuk bahwa Takezong masih mendengarkan, itu sama saja dengan yang kau namakan keberanianmu itu. Tingkah lakumu sampai sekarang ini tidak lebih dari keberanian binatang, jenis keberanian yang tak menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. Itu bukan jenis keberanian yang menciptakan seorang samurai. Keberanian sejati mengenal rasa takut. Dia tahu bagaimana takut pada apa yang harus ditakuti. Orang-orang yang tulus menghargai hidup dengan penuh kecintaan. Mereka mendekatnya sebagai permata yang berharga. Dan mereka memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyerahkannya. Mati dengan penuh kemuliaan, tetap tak ada jawaban, itulah yang ku maksud, kalau ku katakan kau ini payah. Kau dilahirkan dengan kekuatan fisik dan keuletan, tapi kau kurang pengetahuan dan kebijaksanaan. Kau berhasil menguasai beberapa ciri kurang baik dari jalan samurai, tapi kau tidak berusaha mencapai pengetahuan atau kebajikan. Orang bicara tentang bagaimana mencampurkan jalan pengetahuan dengan jalan samurai, padahal kalau dicampurkan dengan bal, keduanya itu bukan dua, keduanya itu satu. Hanya ada satu jalan, tak kezo, pohon itu diam, sediam batu karang yang diduduki takuan. Kegelapan itu pun diam. Beberapa waktu kemudian, takuan bangkit pelan-pelan dan berhati-hati. Pikirkan satu malam lagi, tak kezo. Sesudah itu, akan kupotong kepalamu seperti kau minta, lah meninggalkan tempat itu dengan langkah-langkah panjang penuh pikiran, kepala menunduk. Belum lagi dua puluh langkah, suara tak kezo menering keras kelan terasa mendesak. Tunggu takuan menoleh, dan serunya, Apa maumu sekarang kembalilah, M.E.M. Apa kau mau mendengar lebih banyak lagi? Apa kau akhirnya mulai berpikir takuan? Selamatkan aku teriakan minta tolong tak kezo itu keras dan sedih. Cabang pohon itu mulai bergetar, Seakan-akan seluruh pohon itu menangis, Aku mau jadi orang yang lebih baik. Aku sadar sekarang, Betapa penting dan istimewanya lahir sebagai manusia. Aku hampir mati, Tapi aku mengerti apa artinya hidup. Dan pada saat aku sadar, Hidupku hanya tinggal terikat pada pohon ini. Tak dapat aku menghapuskan apa-apa yang telah kulakukan, Akhirnya kau sadar. Untuk pertama kali dalam hidupmu kau bicara sebagai manusia, Aku tak mau mati, Takuan teriak tak kezo, Aku mau hidup. Aku mau pergi, Mencoba lagi, Dan melakukan semuanya baik-baik, Tubuhnya mengejang-ngejang karena sedu sedan. Takuan, Aku mohon. Tolonglah aku, Tolong biar rawan itu menggelengkan kepala. Maaf, Tak kezo. Itu di luar kekuasaanku. Itu hukum alam. Kau tak bisa mengulangnya. Itulah hidup. Segala yang terjadi adalah untuk selamanya. Segalanya. Kau tak bisa mengembalikan kepalamu di tempatnya sesudah musuh memenggalnya. Begitulah adanya. Tentu saja aku kasihan padamu, Tapi aku tak dapat melepaskan tali itu, Karena bukan aku yang mengikatkannya. Kau sendirilah yang mengikatkannya. Yang dapat ku lakukan hanyalah memberikan nasihat padamu. Hadapilah maut dengan berani dan tenang. Ucapkan doa dan berharaplah ada orang yang mau mendengarkan. Dan demi nenek moyangmu, Tak kezo, Matilah dengan layak. Dengan wajah damai gemerata sandal Takuan menghilang di kejauhan. Takuan telah pergi, Dan Tak kezo tidak berteriak lagi. Mengikuti nasihat jarawan itu, Ia menutup matu yang baru saja mengalami kesadaran luar biasa dan melupakan segalanya. Lalu lupakan kehidupan dan kematian, Dan di bawah sejuta bintang kecil ia terbaring diam. Angin malam berdesir melintas pohonlah merasa dingin, Dingin sekali sejenak. Kemudian ia merasa ada orang di pangkal pohon. Orang itu, entah siapa, Mendekat batang pohon yang lebar itu dan berusaha setengah mati naik ke dahan terendah. Terasa ia tidak begitu cakep. Tak kezo dapat mendengarkan bagaimana si pemanjat itu tergelincir hampir di tiap usahanya untuk naiklah pun dapat mendengar potongan-potongan kulit pohon berguguran ke tanah, Dan ia yakin bahwa tangan-tangan itu jauh lebih terkelupas daripada pohonnya. Tetapi si pemanjat meneruskan usahanya dengan tabah, Mencoba berkali-kali lagi menempel pada pohon, Sampai akhirnya dahan yang pertama dapat dicapai. Kemudian sosok itu naik dengan agak mudah ke tempat tak kezo terbaring dalam keadaan kehabisan tenaga. Tubuh tak kezo hampir tak bisa dibedakan dari dahan tempatnya terikat. Suara terengah-engah membisikan namanya dengan susah payah tak kezo membuka mati Dan ternyata ia berhadapan dengan kerangka. Hanya matanya yang hidup dan tampak bersemangat. Wajah itu bicara. Ini aku katanya dengan kelubuan kanak-kanak, Otsuya, aku. Tak kezo, ayo kita lari. Aku dengar kau memetik ingin sekali hidup, Lari. Kau akan melepas ikatanku dan membebaskan aku ya. Aku juga tak tahan lagi diam di kampung ini. Kalau aku tinggal di sini, oh, aku tak ingin lagi memikirkan itu. Aku punya alasan sendiri. Aku cuma mau keluar dari tempat yang bodoh dan kejam ini. Aku akan menolongmu. Tak kezo. Kita dapat saling menolong. Otsu sudah mengenakan pakaian perjalanan, Dan semua miliknya sudah bergantung pada bahunya, Dalam sebuah kantong kain kecil, Cepat putuskan tali. Apalagi yang kau tunggu? Potong takan makan waktu lama, Otsu menghunus belati kecilnya, Dan dalam sekejap mati ia sudah meretas ikatan tahanan itu. Beberapa menit berlalu sebelum rasa berdenyuk pada kaki tangan tak kezo merada Dan ia dapat melenturkan otot-ototnya. Otsu mencoba mendukung seluruh bobot tak kezo, Tapi akibatnya, ketika tak kezo tergelincir, Otsu pun terperosok bersama. Kedua tubuh itu saling bergayutan, Lalu lepas terpelanting, Berputar di udara klan jatuh ke tanah tak kezo berdiri. Kepalanya pusing karena jatuh dari ketinggian 10 meter, Dan badannya lemah dan kaku, Namun ia menjejakan kaki di tanah mantap-mantap. Otsu merangkak, Menggeliat kesakitan, Ohaha, erangnya tak kezo merangkulnya klan membantunya berdiri. Ada yang patah entah, Tapi rasanya aku masih bisa jalan, Kita jatuh menimpa cabang-cabang itu, Jadi barangkali lukamu tidak seberapa, Kau sendiri bagaimana? Tidak apa-apa ya? Aku, aku, Tidak apa-apa, Aku, Lah berhenti sedetik dua, Kemudian ucapnya, Aku hidup. Aku betul-betul hidup tentu saja kau hidup itu bukan tentu saja, Mari kita lekas pergi dari sini. Kalau ada yang menemukan kita di sini, Celaka nanti, Otsu berjalan terpincang-pincang, Dan tak kezo mengikutinya, Pelan-pelan, Diam-diam, Seperti dua ekor. Serangga rapuh terluka, Sedang berjalan di udara dingin, Musim gugur mereka berjalan sedapat-dapatnya, Terpincang-pincang dalam diam. Kediaman yang lama kemudian baru terpecahkan, Ketika Otsu berteriak, Lihat, Sudah mulai terang di arah harima, Di mana kita ini di puncak celah nakayama, Apa betul sudah begitu jauh ya? Otsu tersenyum lemah. Mengagumkan memang apa yang dapat dilakukan orang, Kalau sudah bertekad. Tapi, Tak kezo, Otsu kelihatan khawatir. Kau tentunya kelaparan. Kau tidak makan apa-apa berhari-hari, Mendengar kata makanan, Tak kezo tiba-tiba menyadari bahwa perutnya yang kisut kejang kesakitan. Begitu ia sadar, Keadaan jadi menyiksa. Terasa berjam-jam lamanya, Sebelum akhirnya Otsu dapat membuka kantongnya dan mengeluarkan makanan. Hadiah kehidupan Otsu adalah kue bakpao yang dipadati kacang manis. Ketika rasa manis kue itu menurun lembut dalam kerongkongannya, Kepala tak kezo pun menjadi pusing. Jari-jari yang memegang kue itu bergetar. Aku hidup, Pikirnya berulang-ulanglah bersumpah sejak saat itu akan hidup secara berbeda sama sekali awan yang kemerah-merahan pagi itu membuat pipi mereka berwarna merah muda. Ketika tak kezo bisa memandang wajah Otsu dengan lebih jelas, dan rasa laparnya berganti menjadi tenang karena kenyang, Terasa olehnya seperti mimpi bahwa ia kini duduk di sini, sehat walafiat, bersama Otsu, Kalau hari terang, kita harus sangat hati-hati. Kita hampir sampai perbatasan provinsi, kata Otsu metu, tak kezo melebar. Perbatasan. Betul, aku lupa. Aku harus pergi ke Hinagura, Hinagura. Kenapa di sana kakak perempuanku dikurung? Aku harus mengeluarkannya dari sana. Kukira aku terpaksa mengucapkan selama tinggal, Otsu memandang wajah tak kezo dengan tajam, diam terpukau. Kalau memang itu yang kau rasakan, pergilah. Tapi kalau aku tahu kau akan meninggalkan aku, tak akan aku meninggalkan Miyamoto, apalagi yang dapat kulakukan. Membiarkan di adil benteng sana dengan pandangan menghunjam, Otsu menggenggam tangan tak kezo. Wajah dan seluruh tubuhnya menyala oleh cinta. Tak kezo, mohonnya, akan kukatakan padamu bagaimana perasaanku kemudian, kalau ada waktu, tapi ku minta jangan tinggalkan aku di sini sendiri. Bawa aku kemana saja kau pergi tapi aku tak bisa ingatlah Otsu mencengkeram tangan tak kezo erat-erat suka atau tidak, aku akan ikut. Kalau kau berusaha menyelamatkan Ogin, aku akan pergi ke Himeji dan menanti, baiklah, kata tak kezo langsung setuju, kau pasti akan datang, kan tentu, aku menunggu di jembatan Hanada, di pinggiran Himeji. Kutunggu kau di sana, biar sampai seratus atau seribu hari, dengan jawaban anggukan kecil, tak kezo berangkat tanpa banyak berkata-kata lagilah bergegas menyusuri pegunungan yang membujur dari celah itu ke pegunungan di kejauhan. Otsu mengangkat kepala untuk memperhatikannya, sampai tubuh tak kezo menyatu dengan pemandangan sementara itu di kampung, cucu Osugi berlari-lari naik ke rumah besar Honiden, sambil berseru, Nek, nenek sambil menghapus sidung dengan tunggung tangan, lah melongo ke dapur dan katanya ribut, Nek, apa nenek sudah dengar? Ada kejadian hebat Osugi yang sedang berdiri di depan tungku dan menghidupkan api dengan kipas, hampir tidak memperhatikan cucunya, apa sih ribut-ribut ini, Nek, nenek belum tahu? Tak kezo lari-lari dan kipas pun jatuh ke api. Apa katamu pagi ini dia tak ada di pohon? Talinya putus, heita, kau ingat apa kata Nenek kalau orang bohong ini betul, Nek, sumpah. Semua orang bilang begitu, kau yakin betul ya, Nek? Dan dikubil orang mencari Otsu. Dia hilang juga. Semua orang lari ke sana kernari berteriak-teriak, akibat berita itu sungguh penuh warna. Muka Osugi memutih, penuh bayang-bayangnya lah kipasnya yang terbakar itu, yang berubah warna dari merah ke biru dan lembayung. Segera wajah itu seolah-olah kehilangan darah, sedemikian rupa hingga heita mengerut ketakutan, heita ya lari secepat-cepatnya. Jemput tayahmu, lalu pergilah ke pinggir kali dan panggil Paman Gon. Cepat suara Osugi menggeletar sebelum heita sampai di Gebang, sejumlah orang kampung sudah datang. Mereka ramai berbicara sendiri. Di antara mereka terdapat menantu lelaki Osugi, Paman Gon, sanak keluarga yang lain, dan sejumlah petani penyua. Jadi, Otsulari juga, ya dan Takuan juga tidak kelihatan lagi pasti mereka kerjasama, apa yang dilakukan perempuan tua itu nanti? Kehormatan keluarganya jadi taruhan menantu Osugi dan Paman Gon yang membawa lembing turun-temurun dari nenek moyang, memandang kosong ke arah rumah. Mereka belum dapat melakukan sesuatu. Mereka butuh petunjuk. Karena itu mereka berdiri saja di sana dengan gelisah, menanti Osugi keluar memberikan perintah-perintahnya, nek seru seseorang akhirnya. Apa nenek belum dengar aku akan datang segera ke sana, terdengar jawabannya. Kalian semua tenang saja, dan tunggu, Osugi segera bertindak. Ketika ia mengetahui bahwa berita mengerikan itu benar, darahnya pun mendidih, Tapi ia berusaha mengendalikan dirinya dengan berlutut di depan altar keluarga. Sesudah menyampaikan doa permohonan dengan diam, ia mengangkat kepala, memuka mata, dan menoleh ke sekitar. Tenang ia membuka tutup peti pedang, menarik lacinya dan mengeluarkan senjata simpanannya lah kenakan pakaian yang cocok untuk memburu orang, Ia selipkan pedang pendek itu dalam hobinya, dan pergilah ia ke pintu gerbang. Di situ ia ikatkan col sandal baik-baik pada pergelangan kakinya keheningan penuh pesona yang menyambutnya ketika ia mendekati gerbang jelas menunjukkan bahwa orang-orang itu sudah tahu untuk apa ia berpakaian demikian. Perempuan tua yang keras kepala itu memang bermaksud bertindak, dan ia lebih dari siap untuk membalas dendam atas penghinaan terhadap keluarganya, Semuanya akan beres, ucapnya dengan nada pendek-pendek. Akan kuburu sendiri perempuan jalang yang tak kenal malu itu, dan mengaturnya supaya dia mendapat hukuman setimpal, rahangnya mengatuplah sudah berjalan cepat di jalan, Barulah akhirnya seorang dari antara orang banyak itu memperdengarkan suaranya. Kalau perempuan tua itu pergi, kita harus pergi juga, semua sanak keluarga dan penyua pun berdiri dan serentak mengikuti bunda mereka yang gagah berani itu. Bersenjatakan tongkat, dan sambil membuat tombak bambu dalam perjalanan, mereka beriring-iring menuju celah Nakayama, tanpa berhenti untuk istirahat. Mereka sampai di sana tepat sebelum tengah hari, tapi sudah terlambat, mereka sudah berhasil lolos seru seseorang. Orang banyak itu pun menggelegak marahnya. Kekecewaan mereka ditambah lagi dengan penjelasan seorang pejabat perbatasan bahwa rombongan sebesar itu tidak bisa lewat Paman Goh maju ke depan klan memohon dengan sangat kepada pejabat itulah melukiskan Takhezo sebagai seorang penjahat, Otsu Setan, dan Takwan Gila. Kalau tidak kami selesaikan soal ini sekarang, jelasnya, nama nenek moyang kami akan ternoda. Dan kami tak akan pernah bisa menegakkan kepala. Kami akan menjadi bahan tertawaan orang kampung. Bahkan keluarga Honiden bisa terpaksa meninggalkan tanahnya, pejabat itu mengatakan dapat memahami keadaan sulit tersebut, tapi ia tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong. Hukum adalah hukum. Barangkalilah dapat melakukan penyelidikan di Himeji dan memintakan izin khusus untuk menyeberang perbatasan bagi mereka, tapi itu akan makan waktu sesudah berunding dengan sanak saudara dan petani penyewa, Osugi maju ke hadapan pejabat itu dan bertanya, Kalau begitu, apa ada alasan kenapa kami berdua, yaitu saya sendiri dan Pak Mangon, tidak bisa jalan terus sampai lima orang bisa diizinkan, Osugi mengangguk setuju. Kemudian kelihatannya ia hendak mengucapkan kata-kata perpisahan yang mengharukan. Tapi akhirnya ia hanya menyuruh para pengikutnya berkumpul dengan singkat. Mereka berbaris di depannya, memandang penuh perhatian kepada mulutnya yang berbibir tipis kelan giginya yang besar merongos ketika mereka semua sudah diam, lah berkata, Tak usah kalian bingung. Sejak sebelum berangkat pun aku sudah membayangkan ini akan terjadi. Ketika aku mengambil pedang pendek ini, salah satu pusaka honiden yang paling berharga, aku berlutut di depan tanda peringatan nenek moyang kita dan mengucapkan selamat berpisah secara resmi pada mereka. Aku juga mengucapkan dua sumpah. Satu, aku akan mengejar dan menghukum perempuan kurang ajar yang sudah mencoreng nama kita dengan lumpur. Yang kedua, aku harus memastikan bahkan sampai mati apakah anakku mata haci masih hidup. Dan kalau dia masih hidup, akanku bawa dia pulang untuk melanjutkan nama keluarga. Aku bersumpah melakukan ini, dan akanku laksanakan, biarpun misalnya aku terpaksa mengikat lehernya kelan menyerapnya pulang. Dia punya kewajiban tidak hanya kepadaku dan kepada mereka yang sudah pergi, tapi juga kepada kalian. Baru sesudah itu dia akan mencari seorang istri yang seratus kali lebih baik dari Oksu dan menghapuskan Aibini selamanya, supaya orang kampung sekali lagi mengakui keluarga kita sebagai keluarga yang mulia dan terhormat. Ketika mereka bertepuk tangan dan bersorak-sorai, seorang lelaki mengucapkan sesuatu yang kedengaran seperti irangan. Osugi menatap tajam menantunya, sekarang ini, paman gon anakku sudah cukup tua untuk pensiun, lanjutnya. Kami berdua sependapat mengenai segala sesuatu yang sudah kusumpahkan tadi, dan dia juga sudah bertekad untuk melaksanakan sumpah itu, biarpun menghabiskan waktu dua-tiga tahun tanpa melakukan apa-apa, biarpun terpaksa menjelajahi negeri ini. Selama aku pergi, menantuku akan mengambil alih jabatanku sebagai kepala keluarga. Selama itu kalian harus berjanji untuk bekerja keras seperti biasanya. Aku tak ingin mendengar ada di antara kalian yang menelantarkan olat sutra atau membiarkan rumput tumbuh liar di ladang. Mengerti paman gon hampir 50 tahun umurnya, sedangkan Osugi 10 tahun lebih tua. Orang-orang itu rupanya bimbang untuk membiarkan mereka berdua pergi sendiri, karena jelas kedua orang itu bukan tandingan tak kezau apabila mereka menemukannya. Mereka semua membayangkan tak kezau sebagai orang gila yang baru mencium bau darah saja sudah menyerang dan membunuh, apa tidak lebih baik kalau ibu membawa tiga pemuda saran seseorang. Pejabat itu mengatakan lima orang bisa lewat, perempuan tua itu menggelengkan kepalanya keras-keras. Aku tidak butuh bantuan apa-apa. Aku tak pernah dibantu, dan aku tak akan mau. Ha! Semua orang berpendapat tak kezau sangat kuat, tapi itu tidak bikin aku takut. Dia itu cuma anak bandel. Rambutnya tak lebih dari yang pernah ku kenal waktu dia bayi. Aku tak sebanding dengan dia dalam kekuatan tubuh, pasti, tapi aku belum kehilangan akalku. Aku masih dapat mengakali seorang dua orang musuh. Paman Gon juga belum pikun. Sekarang sudah ku sampaikan pada kalian apa yang akan ku lakukan, katanya lagi sambil menudingkan jari telunjuknya ke hidung. Dan aku akan melaksanakannya. Tak ada lagi yang mesti kalian lakukan sekarang kecuali pulang. Jadi, pulanglah kelan urus semuanya sampai kami kembali, lah mengusir mereka dan pergi menuju perbatasan. Tak seorang pun mencoba menghentikannya lagi. Mereka menyerukan salam perpisahan dan memandangi pasangan tua itu memulai perjalanannya ke timur, menuruni sisi gunung. Perempuan tua itu betul-betul berani, Ia kata seseorang-seorang lelaki lain mencorongkan tangannya dan berseru. Kalau ibu jatuh sakit, kirim suruhan ke kampung. Orang ketiga berseru khawatir, jaga diri baik-baik. Ketika Osugi sudah tak dapat lagi mendengar suara orang-orang itu, ia menoleh pada Paman Gon. Biar bagaimana kita akan mati sebelum orang-orang muda itu, nenek benar sekali, jawab Paman Gon yakin. Paman Gon hidup dengan berburu, tapi di masa mudanya ia samurai. Menurut ceritanya sendiri, ia pernah terlibat dalam banyak pertempuran berdarah. Sampai sekarang pun kulitnya masih merah sehat dan rambutnya sehitam biasanya. Nama keluarganya Fuchikawa, Gon adalah singkatan Gon Roku, namanya sendiri. Sebagai Paman Mata Hachi, dengan sendirinya ia sangat prihatin dan bingung oleh peristiwa-peristiwa yang baru terjadi itu. Nek, katanya, apa nenek sempat memikirkan pakaian perjalanan, tapi aku sendiri cuma memakai pakaian sehari-hari. Aku harus berhenti nanti, mencari sandal dan topi, ada warung teh kira-kira setengah jalan turun bukit ini, ya, betul. Aku ingat. Namanya warung teh Mikazuki, kan? Aku yakin mereka menjual barang yang kubutuhkan. Ketika sampai di warung teh itu, heranlah mereka melihat matahari sudah mulai terbenam. Tadinya mereka mengira masih mempunyai waktu beberapa jam lagi, karena hari-hari memang bertambah panjang bersama datangnya musim panas berarti lebih banyak waktu untuk melakukan pencarian. Hari pertama mengejar kehormatan keluarga yang hilang mereka minum sedikit teh dan beristirahat sebentar. Ketika mengeluarkan uang, Osugi berkata, takkan o terlalu jauh kalau dicapai malam hari. Kita terpaksa tidur di tikar bau di penginapan kusir kuda beban di singu, meskipun tidak tidur sama sekali barangkali lebih bal, kita butuh tidur justru sekarang ini. Ayo kita jalan, kata gondroku sambil bangkit mencekau topi jerami yang barusan dibelinya. Tapi tunggu sebentar, ada apa aku mau mengisi tabung bambu ini dengan air minum? Gondroku berjalan ke belakang rumah dan mencelupkan tabungnya ke kali yang mengalir jernih, sampai gelembung-gelembung air tidak naik lagi ke permukaan. Dalam perjalanan kembali ke jalan di depan, sekilas ia memandang lewat jendela samping ke bagian dalam warung teh yang samar-samar itu. Tiba-tiba ia pun terhenti, karena terkejut melihat sesosok tubuh yang terbaring di lantai, berselimut di karjerami. Bau obat-obatan memenuhi udara. Gondroku tak dapat melihat wajah orang itu, tapi dapat melihat rambut hitam yang terburai ke sana kemari di atas bantal, paman gon, lekas seru Osugi tak sabaran, sebentar, ada apa kelihatannya ada orang sakit di dalam, kata gondroku sambil berjalan di belakang Osugi seperti anjing yang sedang dihukum, apa itu luar biasa? Perhatianmu ini gampang teralih, seperti anak-anak, maaf, maaf, gondroku lekas-lekas minta maaflah memang gampang ditakut-takuti Osugi, seperti orang lain juga, tapi ia lebih tahu kera mengendalikan perempuan itu daripada kebanyakan orang lain. Mereka berangkat menuruni bukit yang cukup terjal, menuju jalan Harima. Jalan yang sehari-harinya dilalui kuda-kuda beban dari tambang perak itu penuh dengan lubang, jangan sampai jatuh, nek, nasihat gon. Nol, jangan berani-berani kau mengajariku. Jalan ini bisa kulalui dengan metel, tertutup. Kau sendiri yang mesti hati-hati, orang sinting tua pada saat itu terdengar suara yang menyapa mereka dari belakang. Anda berdua ini cekatan sekali, mereka menoleh, dan tampaklah oleh mereka pemilik warung teh itu menunggang kudanya, Nol, ya, kami baru saja istirahat di tempat Anda, terima kasih. Dan kemana Anda akan pergi Tatsuno, malam begini tidak ada dokter, kecuali di sana. Biarpun naik kuda, baru tengah malam saya akan sampai, apa istri Anda sakit oh, tidak, keningnya mengerut. Kalau istri saya sendiri atau salah seorang anak saya, tidak apalah. Tapi berat rasanya kalau buat orang lain, orang yang baru datang buat istirahat, oh, kata Paman Gon, apa itu gadis yang ada di kamar belakang Anda? Kebetulan saya melihatnya tadi sekilas, kening Osugi sekarang ikut berkerut, ya, kata pemilik warung. Ketika dia istirahat badannya mulai menggigil, jadi saya tawarkan kamar belakang buat berbaring. Saya merasa harus berbuat sesuatu. Tapi tidak juga dia membaik. Sebaliknya, keadaannya jauh lebih buruk. Badannya panas sekali karena demam. kelihatannya cukup gawat, Osugi menghentikan jalannya. Apa gadis itu sekitar 16 tahun, dan sangat ramping ya, sekitar 16, saya kira. Katanya dia datang dari Miyamoto, Osugi pun mengedit pada gondroku dan mulai menggerayangi obinya. Tapi pandangan kecewa tergambar pada wajahnya, ketikalah berseru, oh, ketinggalan di warung teh itu apa yang ketinggalan tasbih. Aku ingat sekarang tadi ku taruh di atas bangku, oh, celaka, kata tukang warung saya membalikan kudanya. Sebentar saya ambilkan, jangan, jangan. Anda mesti menjemput dokter. Gadis yang sakit itu lebih penting daripada tasbih saya. Biar kami sendiri kembali mengambilnya, Paman Gon sementara itu sudah berbalik, melangkah cepat mendaki bukit. Begitu selesai berbicara dengan pemilik warung teh yang baik budi itu, Osugi pun segera menyusul. Tak lama kemudian mereka berdua terengah-engah kehabisan nafas. Tak seorang pun bicara. Pasti itu Otsu-Otsu sebetulnya belum sembuh benar dari demam yang menyerangnya pada malam. Ia diseret masuk dari tengah badai itulah dapat melupakan sakitnya ketika beberapa jam berada bersama Takuzo, tapi sesudah Takuzo meninggalkannya ia hanya dapat berjalan sedikit sebelum akhirnya mulai menyerah pada rasa sakit kelan lelah. Ketika sampai di warung teh itu, ia sudah benar-benar tidak tahan tak tahu ia sudah berapa lama terbaring di kamar belakang itu, dan berkali-kali meminta air dalam igawannya. Sebelum pergi, tukang warung menjenguknya dan mendesaknya supaya bertahan. Beberapa waktu kemudian Otsu sudah lupa bahwa tukang warung pernah bicara dengannya. Mulutnya keringlah merasa mulutnya penuh duri. Air, air, minta air serunya lemah. Karena tak ada jawaban, ia pun menegakkan badan dengan kedua sikunya dan menjulurkan leher ke arah tempayan air yang ada di luar pintu. Pelan-pelanlah berhasil merangkak ke situ, tapi ketika ia mengulurkan tangan untuk memegang ciduk bambu di sampingnya, didengarnya tirai hujan jatuh ke tanah di belakangnya. Warung teh itu memang tak lebih dari gubuk pegunungan, klan tidak suatu pun dapat mencegah orang mengangkat satu atau seluruh tirai yang tak terikat. Itu Otsugi dan Paman Gon menerobos dari tempat tirai terbuka itu. Aku tidak lihat apa-apa, keluh perempuan tua itu dengan suara yang menurutnya hanya bisikan. Tunggu, jawab Gon yang waktu itu sedang menuju kamar perapian, lalu mengaduk bara dan memasukkan sedikit kayu untuk sedikit menerangi ruangan. Tak ada di sini, Nek dia pasti di sini. Tak mungkin dia pergi hampir seketika itu juga Otsugi pun melihat pintu kamar belakang terbuka. Lihat di sana serunya Otsu, yang sudah berdiri di luar, menyiramkan air yang sudah diciduk tadi lewat lubang sempit ke muka perempuan tua itu dan berlari kencang menuruni bukit seperti burung di tengah angin, sampai lengan baju dan kimononya mengembung di belakangnya. Otsugi berlari keluar dan memaki-maki, Gon, Gon, kejar, Gon, kejar, apa dia lari tentu saja lari. Kita sudah kasih dia kesempatan lari, karena banyak keribut itu. Mana kau menjatuhkan tirai segala wajah perempuan tua itu sudah berubah bentuk karena berang. Apa tak bisa kau kejar Paman Gon mengarahkan pandangannya ke sosok tubuh yang seperti kijang terbang di kejauhanlah mengangkat tangan klan menuding. Itu dia, kan? Jangan khawatir, dia tak jauh mendahului kita. Dia sakit, dan lagi kakinya kaki gadis. Sebentar lagi dia pasti terkejar olahku, lah menarik dagunya dan langsung berlari. Otsugi segera menyusulnya, Paman Gon, teriaknya, kau boleh menggunakan pedang, tapi jangan potong kepalanya sebelum aku sempat kasih dia sedikit pendapatku. Paman Gon tiba-tiba memekik kaget dan jatuh pengkurap. Ada apa teriak Otsugi yang menyusulnya, lihat itu ke bawah, Otsugi pun melihat ke sana. Tepat di depan mereka terengang-ngajurang terjal penuh bambu. Dia terjun ke situ ya. Kukira tidak terlalu dalam, tapi terlalu gelap. Terpaksa kembali ke warung teh buat ambil obor, ketika ia sedang berlutut memandang ke dalam jurang, Otsugi berteriak, apa yang kau tunggu, tolol dan menyodoknya dengan keras. Terdengar bunyi kaki-kaki yang mencoba mencari pijakan, merangkak-rangkak, klan akhirnya berhenti di dasar jurang, tukang sihir tua teriak Paman Gon marah. Cobalah turun sendiri. Biar tahu sendiri rasanya tak kezau duduk di atas batu besar sambil melipat tangan dan memandang ke seberang lembah, ke benteng hinaguralah membayangkan di bawah salah satu atap itulah kakak perempuannya dipenjarakanlah sudah duduk di situ sejak matahari terbit sampai matahari terbenam sehari sebelumnya kelan sepanjang hari ini, namun belum juga lah dapat menyusun rencana untuk mengeluarkan kakaknya lah bermaksud terus duduk sampai ia mendapatkan rencana itu. pikirannya sudah sampai pada keyakinan bahwa lah dapat membuat lumpuh lima puluh atau seratus serdadu yang mengawal benteng itu, tapi ia masih terus mempertimbangkan letak tanah. Yanglah perlukan bukan hanya masuknya, tapi juga keluarnya. Keadaannya tidak begitu membesarkan hati. Di belakang benteng terdapat parip dalam, sedangkan di depan, jalan masuk benteng itu dilindungi dengan baik oleh gerbang ganda. Yang lebih buruk lagi, mereka berdua nantinya akan terpaksa melarikan din menyeberangi dataran rata yang tidak ditumbungi sebatang pohon pun untuk berlindung. Pada hari tak berawan seperti ini, tak ada sasaran yang lebih baik dari itu jadi, keadaan itu memaksanya melakukan serangan malam, tapi ia sudah melihat bahwa gerbang-gerbang itu ditutup dan dikunci sebelum matahari terbenam. Setiap usaha untuk mendobraknya pasti membunyikan tanda bahaya berupa anak genta dari kayu yang ingar-bingar bunyinya itu. Agaknya tak ada care yang mudah untuk mendekati benteng itu tak ada jalan, pikir tak kezel sedih. Sekalipun aku mengambil jalan terbaik, pasti membahayakan hidupku sendiri dan hidupnya. Tak bisa, ia merasa terhina dan tak berdaya. Bagaimana mungkin aku jadi begini pengecut tanyanya pada diri sendiri? Seminggu yang lalu aku bahkan tidak berpikir sempat lolos dalam keadaan hidup, setengah hari kemudian tangannya masih tetap terlipat di dada, seakan terkunci. Ia mengkhawatirkan sesuatu yang tak dapat dirumuskannya, dan ia ragu-ragu mendekati benteng itu. Berkali-kali ia mencela dirinya sendiri. Aku sudah kehilangan keberanian. Tak pernah aku seperti ini. Barangkali berhadapan dengan maut membuat orang jadi pengecut, ia pun menggelengkan kepala. Tidak, bukan itu, bukan sikap pengecut. Ia menarik pelajaran yang dengan segala jerih payah diberikan oleh takuan, dan sekarang ia bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernihlah merasakan ketenangan baru, perasaan damai. Rasanya perasaan itu mengalir di dadanya seperti sungai yang lembut. Berani, lain sekali dengan ganaslah paham sekaranglah tidak merasa seperti binatang, ia merasa seperti seorang manusia. Manusia berani yang sudah melampaui kesembronoan remajanya. Hidup yang diberikan padanya adalah sesuatu yang harus dihargai klan dijunjung, dipoles klan disempurnakan ia menatap langit terang yang cantik, yang warnanya saja rasanya sudah merupakan keajaiban. Namun ia tidak dapat membiarkan kakak perempuannya ditahan, sekalipun artinya ia harus melanggar untuk terakhir kalinya pengetahuan diri yang sangat berharga, yang baru saja lapor oleh dengan penuh penderitaan sebuah rencana mulai terbentuk. Kalau malam tiba, aku akan menyeberangi lembah dan memanjat karang di sebelah sana. Rintangan alam itu bisa menjadi samaran. Tak ada gerbang di bagian belakang, klan agaknya tempat itu tidak dikawal ketat. Belum lagilah sampai pada kesimpulan ini, sebatang anak panah mendesis ke arahnya dan menancap di tanah, beberapa inci dari jemari kakinya. Di seberang lembah sana ia melihat kerumunan orang banyak bergerak ke sana kemari di dalam benteng. Jelas mereka telah melihatnya. Hampir seketika itu juga mereka buyarlah menduga tembakan itu percobaan untuk melihat reaksinya, tapi dengan sengaja ia diam tak bergerak di tempatnya. Tak lama kemudian, cahaya matahari sore mulai mengabur di belakang puncak pegunungan barat. Tepat sebelum kegelapan menyelimuti, ia bangkit dan memungut sebuah batulah sudah melihat makan malamnya melayang di atas kepala. Begitu dilemparnya burung itu pun jatuh, dikoyaknya dan dibenamkannya giginya ke dalam daging yang hangat itu selagi ia makan, lebih dari 20 serdadu bergerak keribut mencari posisi klan mengetungnya. Begitu posisi rapi, mereka memperdengarkan teriakan perang. Satu orang berseru, itu Takezo. Takezo dari Miyamoto dia berbahaya. Jangan sepelekan dia satu orang lagi mengingatkan Takezo menghentikan testa unggas mentah itu dan menyorotkan pandangan kejam ke arah para calon penangkapnya. Pandangan yang biasa diperlihatkan oleh binatang ketika terganggu di tengah makannya, ya ahaha pekeknya sambil mengambil sebuah batu besar dan melontarkannya ke baris depan dinding manusia itu. Batu itu menjadi merah oleh darah, dan dalam sekejap ia sendiri sudah menerobos, berlari langsung ke arah gerbang benteng. Orang-orang itu terngana, apa yang dia lakukan kemana perginya orang sinting itu dia gila. Takezo terbang seperti capung yang keranjingan, dikejar para serdadu yang memperdengarkan teriakan-teriakan perang. Namun ketika mereka sampai di gerbang luar, Takezo sudah melompat naik. Sekarang ia berada di antara kedua gerbang, yang sebetulnya sebuah perangkap. Metel, Takezo sama sekali tak melihatlah tak dapat melihat serdadu yang mengejarnya, pagar, maupun para pengawal di gerbang kedualah bahkan tak sadar ketika merobohkan dengan satu pukulan saja seorang penjaga yang mencoba melompatinya. Dengan kekuatan yang hampir-hampir di luar kekuatan manusia, ia merenggut sebuah tiang di gerbang dalam, ia guncangkan mati-matian, sampai tercerabut dari tanah. Kemudian ia berbalik kepada para pengejarnya lah tak tahu jumlah mereka. Yang diketahuinya hanyalah sesuatu yang besar dan hitam menyerangnya lah membidik sebaik-baiknya, lalulah hantam benda tak berbentuk itu dengan tiang gerbang. Sejumlah besar lembing dan pedang berantakan, terbang ke udara dan jatuh berantakan ke tanah, Ogin teriak Takezo sambil berlari ke bagian belakang benteng. Ogin, ini aku, Takezo, ia tatap gedung-gedung itu dengan mati menyala, sambil terus memanggil-manggil kakak perempuannya. Apa semua ini? Tipu daya pikirnya panik. Satu demi satu ia gedor pintu-pintu itu dengan tiang gerbang. Ayam-ayam pengawal berkauk-kauk menyelamatkan hidup, terbang ke segala jurusan. Ogin setelah gagal mengetahui tempat kakak perempuannya, teriakan-teriakannya yang serak menjadi hampir tak bisa dimengerti. Akhirnya di dalam bayangan salah satu selecil dan kotor, ia melihat seorang lelaki mencoba menyelinap, berhenti serunya sambil melemparkan tiang gerbang yang bernoda darah itu ke kaki makhluk seperti musang tersebut. Ketika Takezo melompat ke arahnya, orang itu mulai menangis tak kenal malu. Takezo menampar keras pipinya, Mana kakak kuraunya? Dia aparkan dia? Katakan di mana dia? Kalau tidak kubunuh kau dia, dia tidak di sini. Kemarin dulu dia dibawa pergi. Perintah dari Puri, di mana bayin wong hokloh, di maim, himeji, Yeyeya kalau kau bohong, Ku, Takezo mencek kau rambut orang yang menangis terseduh-seduh itu, Betul, betul. Sumpah nah, lebih malah kalau begitu. Tapi kalau kau bohong, aku akan kembali khusus mencarimu serdadu-serdadu itu merapat lagi. Takezo mengangkat orang itu dan melemparkannya ke arah mereka. Kemudian ia menghilang ke dalam bayangan sel-sel yang mesum. Setengah lusin anak panah terbang melewatinya, Sebuah menempel seperti jarum jahit raksasa di kimononya. Takezo menggigit kuku ibu jarinya dan memandang anak-anak panah itu melaju lewat, Kemudian tiba-tiba ia menuju pagar, Dan dalam sekejap mati sudah melompatinya di belakangnya terdengar ledakan keras. Gemah tembakan senapan itu meraung ke seberang lembah Takezo meluncur menuruni jurang, Dan sementara berlari petikan-petikan ajaran takuan pun melintas dalam kepalanya, Belajarlah takut pada apa yang menakutkan. Kekuatan yang kasar dalam permainan anak-anak, Kekuatan binatang yang tak berakal. Punyailah kekuatan prajurit sejati, Keberanian yang nyata. Hidup itu berharga, Lahirnya Musashi Takezo menanti di pinggiran kota Himeji, Kadang-kadang bersembunyi di bawah jembatan Hanada, Tapi lebih sering berdiri di jembatan Klandi Amdiam Memperhatikan orang-orang lewat. Apabila sedang tidak berada di dekat jembatan itu, Ia biasa melakukan pesiar singkat sekitar kota, Dengan hati-hati membenamkan topi klan menyembunyikan wajahnya, Seperti pengemis, Dengan anyaman jeramilah sangat risau bahwa Otso belum juga muncul, Baru seminggu berlalu sejak gadis itu bersumpah akan menanti di situ bukan seratus hari, Tapi seribu. Sekali Takezo membuat janji, Pantang ia melanggarnya. Tetapi bersamaan dengan berlalunya waktu, Ia pun semakin tergoda untuk mondar-mandir, Sekalipun janjinya pada Otso bukanlah satu-satunya alasan Kenapa ia ke Himeji lah pun harus menemukan Dimana orang menahan Ogin lah sedang berada di dekat pusat kota pada suatu hari, Ketika didengarnya suara orang memanggil namanya. Langkah-langkah kaki terdengar di belakangnya lah mengangkat kepala dengan tegas, Dan tampak olehnya takuan datang mendekat sambil berseru, Takezo. Tunggu Takezo terperanjat, Dan seperti biasa di hadapan biarawan ini ia merasa sedikit rendah dirilah menyangka penyamarannya sudah aman, Dan merasa yakin bahwa tak seorang pun mengenalinya, bahkan juga takuan. Biarawan itu menangkap pergelangan tangannya. Ayo ikut aku, perintahnya-rintahnya. Nada gawat yang ada dalam suaranya itu mustahil diabaikan. Dan jangan bikin ribut. Sudah lama aku mencarimu, Takezo ikut tanpa melawan. Tak terpikir olehnya kemana mereka pergi, Tapi sekali lagi ia merasa tanpa daya menghadapi orang istimewa ini. Ia heran, kenapa demikian? Ia merdeka sekarang dan sepanjang pengetahuannya mereka berjalan langsung kembali ke pohon Giladim Yamoto itu. Atau barangkali ke kamar bawah tanah di dalam Purila menduga kakaknya ditahan di dalam salah satu benteng, Tapi tak ada satu bukti pun untuk membenarkan dugaannya itulah berharap ia benar. Kalau ia tertangkap di sana, setidak-tidaknya mereka dapat mati bersama. Kalaupun mereka harus mati, memang tak ada orang lain yang cukup dicintainya yang dapat dihajaknya berbagi saat-saat akhir hidup yang berharga ini. Puri Himeji muncul di hadapan matanya lah dapat melihat sekarang, Kenapa puri itu disebut puri bangau putih. Bangunan megah itu berdiri di atas kubu batu yang sangat besar, Seperti burung besar angkuh yang turun dari langit. Takuan mendahulunya menyeberangi jembatan lengkung lebar yang membentang hingga parit luar. Sebarisan pengawal berdiri tegak di depan gerbang besi. Cahaya matahari yang memantulkan lembing-lembing terhunus membuat Takuzo sekejap ragu-ragu lewat. Walaupun tidak menoleh, Takuan dapat merasakan keraguannya. Dengan isyarat tak sabarlah mendesak Takuzo maju terus. Lewat menara gebang, mereka mendekati gerbang kedua. Di sini serdadu-serdadu memandang lebih cermat dan waspada lagi, Klan siap untuk berkelahi begitu ada perintah. Ini puri seorang Daimyo. Sulit bagi penghuninya untuk dapat santai dan menerima kenyataan bahwa negeri telah berhasil dipersatukan. Seperti banyak puri lain pada zaman itu, Ia belum terbiasa akan kemewahan perdamaian Takuan memanggil kapten pengawal. Aku sudah menangkapnya, ucapnya. Sambil menyerahkan Takuzo, Biarawan itu menasihati orang tersebut untuk memperlakukan Takuzo baik-baik Sebagai mana diinstruksikan sebelumnya, Tapi ia menambahkan, Hati-hati. Dia anak macan yang bertaring. Dia masih liar. Kalau kau menggodanya, Dia akan menggigit. Takuan melewati gerbang kedua menuju bangunan tengah, Di mana terletak kediaman Daimyo. Rupanya ia kenal baik jalan di situ. Buktinya ia tidak memerlukan penunjuk jalan ataupun petunjuk lah hampir tidak mengangkat kepala waktu berjalan, Dan tak seorang pun mengganggu jalannya sesuai perintah Takuan, Kapten tidak menyentuh orang yang jadi tanggungannya lah hanya minta Takuzo mengikutinya. Takuzo ikut tanpa berkata-kata. Segera mereka sampai di rumah mandi, Dan kapten memerintahkannya membasuh badan. Saat itu punggung Takuzo pun mengejang, Karena ia ingat benar akan waktu mandi terakhir kali di rumah Hosugi, Ingat akan perangkap yang untung berhasil diterobosnya. Ia melipat tangan dan mencoba berpikir, Mengulur waktu dan memperhatikan sekitarnya. Segalanya begitu damai sebuah pulau ketenangan, Di mana seorang Daimyo dapat menikmati kenikmatan hidup, Apabila tidak sedang mengatur strategi. Segera kemudian seorang pembantu datang membawa kimono katun hitam hakama. Ia mengangguk dan berkata sopan, Saya letakkan di sini. Anda dapat memakainya kalau nanti keluar, Takuzo hampir menangis. Perlengkapan itu mencakup tidak hanya kipas lipat dan kertas tisu, Melainkan juga sepasang pedang samurai panjang dan pendek. Segalanya sederhana dan tidak mahal, Tapi tak ada yang kurang. Ia diperlakukan sebagai manusia lagi, Dan ingin ia mengangkat kain katun bersih itu ke wajahnya, Dan menggosokannya ke pipi serta menghirup bau segarnya. Ia berbalik dan masuk rumah mandi ikerdat perumasa, Yang dipertuhan di puri itu, Menyandarkan diri pada tangan kursi dan memandang keluar, Ke kebun. Tubuhnya pendek, Kepalanya tercukur bersih, Dan noda-noda gelap bekas cacar menaburi wajahnya. Walau tidak mengenakan pakaian paling resmi, Ia mengenakan juga tutup kepala dan kain sutralonggar Yang sesuai dengan lingkungannya, Itu dia tanyanya kepada takuan Sambil menudingkan kipas lipatnya, Ya, itu dia, jawab jarawan itu sambil membungkuk hormat. Wajahnya cakep. Bagus sekali Anda menyelamatkannya, Dia berhutang nyawa pada tuan. Bukan pada saya, Tidak betul itu, takuan, Dan Anda tahu itu. Oh, sekiranya aku memiliki banyak anak buah seperti Anda di sini, Tak sangsi lagi banyak orang berguna akan diselamatkan, Dan dunia akan menjadi lebih baik karenanya, Daimyo itu mengeluh. Susahnya, Semua orangku menyangka bahwa satu-satunya tugas mereka adalah Mengikat orang atau memenggal kepalanya, Satu jam kemudian Takezo sudah duduk di kebun di luar beranda, Kepalanya tertunduk dan tangannya terletak rata di atas lutut, Dengan sikap hormat mendengarkan, Jadi, Nama mu semen Takezo tanya yang dipertuan ikedet Takezo menengadah cepat dan melihat wajah orang terkenal itu, Kemudian dengan hormat menunduk kembali. Ya, tuan, Jawabnya terang, Keluarga semen adalah cabang keluarga Akamatsu, Kelan Akamatsu Masanori, Seperti kau tahu betul, Pernah menjadi yang dipertuan di Purini kerongkongan Takezo jadi kering. Baru sekali itu ia kehabisan kata. Selamanya ia menganggap dirinya kambing hitam keluarga simen, Yang tak ada perasaan hormat khusus ataupun perasaan kagum kepada Daimlo itu, Namun demikian ia merasa malu karena telah mendatangkan aid besar kepada nenek moyangnya dan nama keluarganya. Wajahnya serasa terbakar, Yang kau perbuat itu tak dapat diampuni, Lanjut terumasa dengan nada lebih keras, Ya, tuan, Karenanya, Aku terpaksa menghukumu, Sambil menoleh kepada takuan ia bertanya, Apa betul pembantuku Aoki Tanzaemon tanpa izinku berjanji, Kalau Anda berhasil menangkap orang ini, Anda dapat memutuskan dan memberikan hukuman saya kira Anda dapat mengetahui hal itu dengan langsung bertanya pada Tanzaemon, Aku sudah bertanya padanya, Kalau begitu, apakah menurut pendapat Anda saya berbohong tentu saja tidak. Tanzaemon sudah mengaku, Tapi aku menginginkan pembenaran Anda, Karena dia bawahan langsungku, Sumpahnya pada Anda berarti sumpahku. Karena itu, Karena itu, Walaupun aku yang dipertuhan di tanah ini, Aku telah kehilangan hakku menghukum takkezo dengan hukuman yang cocok. Tentu aku tak akan mengizinkan dia pergi tanpa hukuman, Tapi terserah Anda, Bentuk hukuman apa yang akan diambil, Bagus. Itulah justru yang saya pikirkan, Kalau begitu, Aku simpulkan Anda sudah punya usul. Nah, Apa yang akan kita lakukan kepadanya? Saya pikir, Yang terbaik adalah menempatkan tawanan ini dalam akan kita namakan apa itu, Keadaan serba kurang untuk sementara waktu, Dan bagaimana usul Anda untuk melakukan itu? Saya yakin di Puri ini ada sebuah kamar tertutup yang sudah lama didesas-desuskan ada hantunya betul. Semua pesuruhku menolak untuk masuk dan para pembantu selalu menghindarinya, Karena kamar itu selamanya tidak terpakai. Sekarang kamar itu kubiarkan sebagaimana adanya, Karena tak ada alasan untuk membukanya, Tapi apakah menurut pendapat Anda tidak rendah bagi kemuliaan salah seorang prajurit terkuat dalam lingkungan Tokugawa, Kalau Anda, Ikerda Terumasa, Memiliki kamar yang tak pernah berlampu dalam puli tak pernah aku berpikir demikian, Nah, Orang suka berpikir demikian. Ini adalah cermin kekuasaan dan martabat Anda. Menurut saya, Kita harus menaruh lampu di sana, HMM. Kalau Anda mengizinkan saya menggunakan kamar itu, Akan saya simpan tak kezau di sana sampai saya siap memaafkannya. Sudah cukup lama dia hidup dalam kegelapan semata. Kau dengar itu, Tak kezau tidak kedengaran tak kezau berkuik, Tetapi Terumasa mulai tertawa, Dan katanya, Bagus jelas hubungan mereka baik sekali. Jadi, Apa yang dikatakan takuan pada awki tanza emon di kudil malam hari dulu itu benar. Takuan dan Terumasa, Dua-duanya pengikut Zen, Nampak sangat bersahabat, Bahkan hampir-hampir bersaudara, Sesudah mengantarnya ke petak baru itu nanti, Sebaiknya Anda ikut aku ke warung teh, Kata Terumasa pada si biarawan, Ketika ia hendak pergi, Oh, Apa Anda bermaksud sekali lagi memperlihatkan ketidakmairan Anda dalam upacara minum teh? Ah, Tidak betul, Takuan. Hari-hari ini aku sudah betul-betul mulai tahu seluk-beluknya. Datanglah nanti, Dan akanku buktikan bahwa aku bukan lagi sekadar serdadu yang tak tahu adat. Aku menunggu, Terumasa lalu mengundurkan diri ke bagian dalam kediamannya. Sekalipun tubuhnya pendek hampir tidak sampai satu setengah meter kehadirannya, Seakan-akan memenuhi puri yang bertingkat banyak itu menara utama benteng di atas itu selalu gelap bulitah. Di situlah terletak kamar yang ada hantunya itu. Di situ tak ada kalender, Tak ada musim semi, Tak ada musim gugur, Tak ada bunyi kehidupan keseharian. Hanya ada sebuah lampu kecil yang menerangi pipi pucat cekung takkezo bagian ilmu medan dalam buku seni perang karangan. Sanzu terbuka di meja rendah di hadapannya. Sanzu berkata, Inilah yang penting diketahui tentang medan, Ada yang dapat menerobos. Ada yang membatasi. Ada bagian yang terpencil. Ada yang memungkinkan gerak laju. Ada jarak yang harus diperhitungkan. Apabila terbaca olehnya bagian yang sangat menarik seperti di bawah ini, Ia membacanya keras berulang-ulang, Seperti nyanyian barang siapa mengenal seni perang, Tak akan serampangan ia dalam gerakannya lah kaya karsa dan membatasi kemungkinan. Mungkinan karenanya Sanzu berkata, Tumpuk buku, sebagian dalam bahasa Jepang, sebagian lagi dalam bahasa Cina. Buku-buku tentang Zen, dan berjilid-jilid tentang sejarah Jepang. Takkezo benar-benar tenggelam dalam buku pelajaran ini. Semua itu dipinjam dari koleksi yang dipertuan ikeda ketika takuan menjatuhkan hukuman kurungan, Ia berkata, Kau boleh membaca sebanyak kau suka. Seorang pendekta terkenal zaman kuno pernah berkata, Saya terbenam dalam kitab-kitab suci dan membaca beribu-ibu jilid buku. Ketika saya keluar, hati saya serasa melihat lebih banyak daripada sebelumnya, Anggaplah kamar ini sebagai rahim ibumu dan bersiaplah untuk lahir kembali. Kalau kau melihatnya hanya dengan matamu, Tak akan kau melihat apa-apa kecuali seli yang tak berlampu dan tertutup. Tapi pandanglah lebih saksama. Lihatlah dengan akalmu dan berpikirlah. Kamar ini dapat menjadi sumber pencerahan, pancuran pengetahuan yang ditemukan dan diperkaya oleh orang-orang bijak di masa lalu. Terserah padamu, apakah kamar ini menjadi kamar kegelapan, Ataukah kamar penuh cahaya, sejak itu tak kezau berhenti menghitung hari. Kalau udara dingin, artinya musim dingin. Kalau udara panas, musim panas. Lain dari itu tidak banyak yang diketahuinya. Udara tetap sama, lembab dan pengap, dan musim tak ada sangkut pautnya dengan hidupnya. Namun ia hampir merasa pasti bahwa kalau nanti burung layang-layang datang bersarang lagi dalam lubang-lubang penyimpanan senapan yang tertutup papan dalam menara itu, Maka itulah musim semi tahun ketiga lah berada di dalam rahim itu, Aku akan berumur 21 tahun, katanya pada dirinya sendiri. Di sergap rasa sesal, ia pun merimpih, seakan-akan berkabung, Dan apa yang sudah kulakukan selama 21 tahun ini kadang-kadang kenangan tentang tahun-tahun lalu itu menekan dirinya tak henti-hentinya dan merundungnya dengan kesedihanlah meratap dan mengerang, Memukul dan menendang, dan kadang-kadang ia terseduh sedang bagai bayi. Hari-hari ditelan derita. Apabila derita itu merda, ia kehabisan tenaga dan gairah hidup. Rambutnya berantakan dan hatinya hancur. Akhirnya suatu hari ia mendengar burung layang-layang kembali ke bawah atap menara itu. Sekali lagi musim semi terbang dari seberang lautan tak lama sesudah datangnya burung itu, Terdengar suara bertanya, kali ini kedengaran aneh, hampir-hampir menyakitkan telinga, Takezo, kau baik-baik saja kepala takuan yang sudah dikenalnya itu muncul di puncak tangga. Terkejut dan terlampau terharu hingga tak dapat mengeluarkan kata-kata, Takezo menarik lengan kimono garawan itu dan menariknya masuk kamar. Pesuruh-pesuruh yang membawakannya makanan tidak sekalipun pernah mengucapkan kata-kata. Kegembiraannya meluap mendengar suara manusia lain, terutama suara manusia ini, Aku baru pulang dari perjalanan, kata takuan. Ini sudah tahun ketigamu di sini. Sesudah menempuh masa persiapan selama ini, tentunya kau sudah jadi sekarang, Saya berterima kasih atas kebaikan Bapak. Saya paham sekarang, apa yang Bapak maksudkan. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih pada takuan? Terima kasih kata takuan tak percaya. Lalu ia tertawa. Walau tak ada yang dapat kau ajak bercakap-cakap kecuali dirimu sendiri, Ternyata kau sudah betul-betul bisa bicara seperti manusia. Bagus. Hari ini kau boleh meninggalkan tempat ini. Dan kalau kau pergi, peluklah dengan erat pencerahan yang telah kau bayar mahal. Kau akan membutuhkannya apabila nanti memasuki dunia dan menggabungkan diri dengan sesamamu. Takuan membawa Takezo sebagaimana adanya menghadap yang dipertuan Ikeda. Dalam pertemuan sebelumnya ia didudukan di kebun, Tapi sekarang untuknya disediakan tempat di beranda. Sesudah saling mengucapkan salam dan asabasi, Terumasa tidak membuang-buang waktu dan meminta Takezo menjadi bawahannya Takezo menolaklah merasa mendapat kehormatan besar, Demikian dijelaskannya, Tapi ia merasa belum waktunya mengabdi pada seorang Daimyo. Dan kalau saya mengabdi di Puri ini, Katanya, hantu-hantu barangkali akan mulai muncul dalam kamar tertutup itu tiap malam, Seperti kata semua orang, Kenapa? Apa hantu-hantu itu menemanimu kalau Cuan membawa lampu dan memeriksa kamar itu dengan saksama? Cuan akan melihat bercak-bercak hitam memerciki pintu-pintu dan tiang-tiangnya. Kelihatannya seperti lak, tapi bukan. Itu darah manusia, kemungkinan besar darah yang dicurahkan oleh orang-orang Akamatsu, Nenek Moyang saya, ketika mereka mempertahankan Puri ini, HMM. Kemungkinan besar kau benar, melihat noda-noda itu, saya jadi naik pitam. Darah saya mendidih memikirkan bagaimana Nenek Moyang saya yang pernah menguasai seluruh wilayah ini berakhir dengan kebinasaan. Jiwa mereka begitu saja tersapu angin musim gugur. Mereka tewas binasa, tapi mereka wangsa yang perkasa, dan mereka dapat dibangkitkan. Darah yang sama mengalir juga dalam nadi saya, ia melanjutkan dengan pandangan saksama. Walau saya orang tak berharga, saya anggota wangsa yang sama, dan kalau saya tinggal di Puri ini, hantu-hantu bisa bangkit dan mencoba meraih saya. Dalam batas tertentu, mereka sudah merasuki saya. Penjelasan datang pada saya di kamar itu, siapa saya ini. Tapi mereka dapat menimbulkan kemelut, barangkali juga pemberontakan, bahkan pertumpahan darah lagi. Kita tidak dalam suasana damai. Saya berhutang budi pada semua penduduk di daerah ini, karena tidak menggoda saya untuk membalas dendam nenek moyang saya, terumasa mengangguk. Aku mengerti maksudmu. Memang lebih baik kalau kau meninggalkan Puri ini, tapi kemana? Apa kau bermaksud kembali ke Miyamoto? Dan hidup di sana tak kezol tersenyum tanpa suara. Saya ingin mengembara sekehenjak hati saya untuk sementara. Oh, begitu, jawab yang dipertuan sambil menoleh kepada takuan. Sediakan untuknya uang dan pakaian yang sesuai, perintahnya takuan membungkuk. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Anda pada anak ini, takuan ikedat tertawa. Inilah pertama kali Anda mengucapkan dua kali terima kasih padaku untuk satu hal saja benar, takuan menyeringai. Baiklah, itu tidak akan terulang lagi, biarlah dia mengembara dulu sementara masih muda, kata terumasa. Tapi karena dia hendak pergi sendiri dan menurut Anda sudah dilahirkan kembali dia harus mempunyai nama baru. Sebaiknya namanya Miyamoto, hingga dia tak akan lupa tempat kelahirannya. Jadi, sejak saat ini, Takezo, sebut dirimu Miyamoto, tangan Takezo langsung jatuh ke lantai. Dengan telapak tangan tertelungkup dia membungkuk dalam dan lama. Baik, Tuan. Saya terima, dan kau mesti mengubah nama kecilmu juga, seru takuan. Bagaimana kalau namamu dibaca seperti huruf China Musashi dan bukan Takezo? Kau bisa tetap menulis namamu seperti sebelumnya. Tetap sekali, segalanya mesti baru pada hari kelahiranmu ini, terumasa yang sedang sangat senang perasaannya, menganggup bergeirah. Miyamoto Musashi. Nama yang bagus, nama yang bagus sekali. Kita mesti minum untuk merayakannya, mereka berpindah ke kamar lain, seik dihidangkan, klan Takezo serta takuan mengawani yang dipertuan sampai larut malam. Mereka disertai beberapa pembantu terumasa, dan akhirnya takuan bangkit berdiri, menarikan satu tarian kunola memang ahli. Gerak-geriknya yang indah menciptakan dunia kegembiraan khayali. Takezo yang kini bernama Musashi memandang penuh kagum, hormat dan gembira, sementara acara minum berjalan terus hari berikutnya mereka berdua meninggalkan puri. Musashi mengawali hidup baru, hidup dalam disiplin klan latihan seni bela diri. Selama tiga tahun di dalam kurungan itulah telah bertekad menguasai seni perang takuan punya rencana-rencana sendirilah berketetapan menjelajahi pedesaan. Dan waktu berpisah sudah tiba, katanya ketika mereka sampai di wilayah kota di luar dinding puri, Musashi memperlihatkan gelagat hendak minta diri, tapi si biarawan menarik lengan kimononya. Katanya, apa tak ada yang ingin kau jumpai siapa ogin apa dia masih hidup tanyanya heran. Dalam tidurnya pun tak pernah ia melupakan kakak perempuannya yang lembut, yang sudah demikian lama ia anggap seperti ibunya sendiri takuan bercerita bahwa ketika Musashi menyerang benteng Hinagura tiga tahun lalu, ogin memang sudah dilepaskan. Sekalipun tak ada tuduhan terhadapnya, ternyata ogin enggan pulang. Ia memilih tinggal dengan seorang sanak di sebuah kampung di daerah Sayo. Sekarang ia sudah senang tinggal di sana, apakah kau tak ingin bertemu dengannya tanya takuan? Dia ingin sekali ketemu kau. Aku bilang padanya tiga tahun lalu bahwa dia mesti menganggapmu sudah mati, karena dalam arti tertentu kau memang sudah mati. Tapi aku bilang juga padanya, bahwa tiga tahun kemudian aku akan mengantarkan adik lelaki yang baru, yang tak lain dari Takezo yang lama, Musashi menangkupkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya di depan kepala, seperti yang ia lakukan kalau berdoa di depan patung Seng Buddha. Bapak tidak hanya menyelamatkan saya, katanya penuh haru, tapi bapak pun sudah memperhatikan kesejahteraan ogin. Bapak sungguh orang yang penuh kasih kepada orang lain. Saya kira tak akan dapat saya mengucapkan terima kasih atas apa-apa yang telah bapak perbuat itu, salah satu care untuk mengucapkan terima kasih padaku adalah dengan membiarkan aku mengantarmu ke kakakmu, tidak, tidak, saya tak akan menemuinya. Mendengar kabarnya saja dari bapak sudah sama baiknya dengan menemuinya, kau pasti ingin bertemu dengannya sendiri, walau cuma beberapa menit, tidak, rasanya tidak. Saya sudah mati, pak, dan saya sungguh-sungguh lahir kembali. Rasanya bukan sekarang saatnya kembali ke masa lalu. Yang harus saya lakukan sekarang adalah mengambil langkah pasti ke muka, ke masa depan. Saya belum lagi menemukan jalan yang hendak saya tempuh. Kalau saya sudah mendapat kemajuan dalam pengetahuan dan penyempurnaan diri yang sedang saya ken ini, barangkali akan saya perlukan waktu untuk bersantai dan menoleh ke belakang. Tapi bukan sekarang, aku mengerti, sukar saya meneruskannya dalam kata-kata, tapi saya harap bapak dapat memahaminya, aku tahu. Aku gembira melihat kau bersungguh-sungguh dalam tujuanmu. Teruslah ikuti jalan pikiranmu, saya mengucapkan selamat berpisah sekarang. Suatu kali nanti, kalau saya tidak terbunuh di perjalanan, kita akan bertemu lagi, ya, ya. Kalau ada kesempatan, mari kita usahakan sungguh-sungguh untuk bersua lagi, takwan berbalik, melangkah, tapi kemudian berhenti. Oh, ya. Aku mesti mengingatkanmu bahwa Osugi dan Paman Gon meninggalkan Miyamoto mencarimu dan Otsu tiga tahun lalu. Mereka bertekad takkan pulang sebelum dapat membalas dendam. Biar mereka sudah tua, mereka masih berusaha menelusuri jejakmu. Bisa saja mereka berbuat sesuatu yang tak akan mengenakan, tapi rasanya mereka tak akan betul-betul menyulitkanmu. Jangan terlalu dipikirkan, nol, ya, ada lagi. Aoki Tanzaemon. Mungkin kau tak pernah kenal namanya, tapi dialah yang bertanggung jawab ketika kau diburu-buru. Barangkali tak ada hubungannya dengan apa yang kita katakan atau kita perbuat, tapi samurai yang baik itu sudah membuat cemar dirinya sendiri. Akibatnya dia dipecat untuk selamanya dari pekerjaannya oleh yang dipertuan Ikeda. Pasti dia juga sedang mengembara, takwan jadi murung. Musashi, jalanmu bukan jalan yang mudah. Berhati-hati lah menempuh jalan itu, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Musashi tersenyum, nah, rasanya sudah semuanya. Aku pergi, takwan berbalik dan berjalan ke baratlah tidak menoleh lagi, baik-baik di jalan. Seru Musashi kepadanya lah sendiri terus di persimpangan jalan sambil memperhatikan bagaimana sosok diarawan itu semakin mengecil, sampai akhirnya tidak kelihatan lagi. Kemudian, sekali lagi sendirian, ia berjalan ke timur, sekarang cuma ada pedang ini, pikirnya. Satu-satunya barang di dunia ini yang harus jadi andalanku. Ia letakkan tangannya ke gagang senjata, dan berjanji pada diri sendiri, aku akan hidup dengan aturannya. Aku akan menganggapnya jiwaku, dan dengan belajar menguasainya aku akan berjuang memperbaiki diriku, untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bijaksana. Takwan mengikuti jalan Zen, dan aku akan mengikuti jalan pedang. Aku harus menjadikan diriku manusia yang lebih baik dari dirinya, bagaimanapun, demikian pikirnya, ia masih muda. Belum lagi terlambat langkah kakinya tetap tegap, matanya penuh dengan geirah muda dan harapan. Dari waktu ke waktu ia mengangkat tepi-topi anyamannya dan menatap jalan ke masa depan, jalan asing yang harus ditempuh semua orang. Belum lagi jauh sesungguhnya ia baru berada di pinggiran Himaji. Seorang perempuan datang berlari-lari ke arahnya dari sisi lain jembatan Hanada. Mece Musashi menyipit karena terang matahari. Ah, akhirnya kau muncul juga teriak Otsu sambil mencek kau lengan kimononya Musashi terengah-engah kaget kata-kata Otsu bernada teguran. Takuzo, kau tidak lupa, kan? Kau tidak lupa nama jembatan ini? Apa kau lupa janjiku akan menanti di sini berapapun lamanya kau menanti di sini? Tiga tahun lamanya Musashi terpana, ya? Osugi dan Paman Gon menyusulku tepat saat kau pergi. Waktu itu aku sakit dan harus beristirahat. Hampir saja aku terbunuh. Tapi aku berhasil lolos. Aku menunggu di sini sejak 20 hari sejak kita berpisah di celah Nakayama itu, lah menunjuk tokoan nyaman di ujung jembatan, sebuah kedai kecil khas di pinggir jalan raya yang menjual cenderamata. Lanjutnya, ku ceritakan riwayatku kepada orang-orang di sana, dan mereka berbaik hati menerimaku sebagai semacam pembantu. Jadi, aku bisa tinggal di sana dan menantimu. Hari ini hari ke-970, dan aku sudah memenuhi janjiku dengan setia, ia menatap wajah Musashi, mencoba menduga pikirannya. Aku boleh ikut kamu, bukan sesungguhnya, tentu saja Musashi tak punya maksud untuk mengajaknya atau siapapun. Saat itu ia sedang bergegas menghindarkan pikiran tentang kakak perempuannya yang demikian ingin ia temui dan demikian kuat ia rindukan masalah-masalah itu berkecambuk dalam pikirannya yang gelisah. Apa dayaku? Bagaimana mungkin aku berhasil mencari kebenaran dan pengetahuan, kalau selamanya dicampuri oleh perempuan, oleh siapapun? Lagi pula, gadis ini masih tunangan mata haci, tak bisa Musashi menyembunyikan pikiran-pikiran itu dari wajahnya, ikut. Ikut ke mana tanyanya belak-belakan. Kemana saja kau pergi, aku harus menempuh perjalanan panjang dan berat, bukan untuk pelesir aku tak akan menghalangi jalanmu. Dan aku siap menahan beberapa kesulitan, beberapa, Hanya beberapa-berapapun banyaknya, bukan itu soalnya. Otsu, bagaimana mungkin seorang lelaki menguasai jalan samurai, kalau perempuan membuntutinya terus? Apa tidak lucu? Orang akan mengatakan, lihat Musashi itu, dia butuh seorang inang buat menjaganya. Otsu lebih keras menarik kimono Musashi dan bergayut seperti anak-anak. Lepaskan bajuku, perintah Musashi, tidak, aku tak mau. Kau bohong, kapan aku membohongimu di celah gunung itu? Kau berjanji akan mengajakku, itu berabad-abad lalu. Waktu itu aku tidak serius, dan tak ada waktu buat menjelaskan. Dan lagi, itu bukan pikiranku, itu pikiranmu. Aku sedang tergesa-gesa dan kau tak mau melepaskan aku sebelum aku berjanji. Aku iakan saja, karena tak ada pilihan lain, tidak, 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 tidak betul yang kau katakan itu, tidak betul, teriak Otsu. Ia mendesak Musashi ke pagar jembatan, lepaskan. Orang-orang memandangi kita biar saja. Waktu kau terikat di pohon itu, aku tanya apa kau butuh pertolonganku. Kau begitu gembira, hingga dua kali kau minta aku memotong tali itu. Kau tidak menyangkal hal ini, kan Otsu berusaha mengemukakan alasan yang logis, tapi ternyata air mata menggagalkannya. Pertama ia ditinggalkan selagi bayi, kemudian diputus cintanya oleh tunangannya, dan sekarang ini, Musashi tahu Otsu sendirian di dunia ini, dan Musashi sangat memikirkannya, tapi lidahnya keluh, sekalipun dari luar ia tampak lebih tenang, lepaskan katanya memutuskan. Ini tengah hari benderang, dan orang-orang memandangi kita. Apa kau ingin kita jadi tontonan buat orang-orang yang suka ikut campur Otsu melepaskan lengan baju Musashi dan jatuh terseduh-seduh ke pagar jembatan? Rambutnya yang berkilauan menutupi wajahnya, maaf, Gumam Otsu. Mestinya aku tak boleh bicara seperti itu. Lupakanlah. Engkau tidak berhutang apapun padaku, Musashi membungkuk dan menyebabkan rambut Otsu dari wajahnya dengan kedua belah tangan, kemudian ia menatap mata Otsu. Otsu, katanya lembut. Selama kau menanti sampai hari ini, aku terkurung dalam menara puri. Tiga tahun lamanya aku bahkan tak pernah melihat matahari, ya, aku sudah dengar, engkau tahu Pak Takuan bilang padaku, Takuan. Dia menceritakan segalanya, aku kira begitu. Dulu aku jatuh pingsan di dasar jurang dekat warung Teh Mikazuki. Waktu itu aku melarikan diri dari Otsugi dan Paman Gon. Pak Takuan menyelamatkan aku. Dia juga yang menolongku mendapatkan pekerjaan di sini, di toko cenderamata. Itu tiga tahun lalu. Sesudah itu aku tidak melihatnya lagi sampai kemarin, ketika dia datang dan minum teh. Aku tidak begitu mengerti apa yang dimaksudkannya, tapi dia berkata, soalnya adalah soal antara lelaki dan perempuan, jadi siapa yang tahu bagaimana akhirnya Musashi menurunkan tangannya dan memandang ke jalan yang menuju barat. Lah bertanya dalam hati, akan pernahkah lah bertemu lagi dengan orang yang telah menyelamatkan hidupnya? Sekali lagi ia terpukau oleh perhatian takuan terhadap sesama manusia yang mencakup segalanya dan sepenuhnya bebas dari sikap mementingkan diri sendiri. Musashi pun sadar betapa simpit pandangannya selama ini, dan betapa kerdilia menyangka bahwa biarawan itu hanya punya rasa cinta khusus kepadanya seorang. Padahal kebesaran jiwanya mencakup Ogin, Otsu, dan siapa saja yang membutuhkan, yang menurut pendapatnya dapat dibantunya, soalnya adalah soal antara lelaki dan perempuan, kata-kata takuan kepada Otsu itu kini memberati pikirannya. Ini beban yang tak siap dipikulnya, karena dalam bergunung-gunung buku yang telah dibacanya bertahun-tahun itu, tidak ada satu kata pun yang membahas situasi yang dihadapinya sekarang. Bahkan takuan pun mengundurkan diri, agar tidak tersangkut dalam persoalan antara dia dan Otsu. Apakah maksud takuan hubungan antara lelaki dan wanita itu harus dipecahkan oleh orang-orang yang bersangkutan saja? Apakah menurutnya tidak ada aturan yang dapat diterapkan seperti halnya dalam seni perang? Tidak ada strategi yang aman, tidak ada jalan untuk menang? Atau apakah ini yang dimaksud cobaan bagi Musashi, suatu masalah yang hanya dapat dipecahkan Musashi sendiri tenggelam dalam renungan, lah menatap ke bawah, ke air yang mengalir di bawah jembatan Otsu memandang wajah Musashi yang kini tampak jauh dan tenang. Jadi, aku boleh ikut mohonnya. Pemilik toko sudah berjanji membolahkan aku pergi kapan saja ku inginkan. Aku cuma perlu datang dan menjelaskan soalnya, dan kemudian mengemasi barang-barangku. Sebentar aku kembali, Musashi menggenggam tangan Otsu yang putih mungil dan tertumpang di atas pagar jembatan itu. Dengar, Otsu, katanya sedih. Aku minta, pikirkanlah lagi, apanya yang mesti dipikirkan sudah kukatakan. Aku baru menjadi orang baru. Tiga tahun lamanya aku tinggal dalam lumbang lembab. Aku membaca buku. Aku berpikir. Aku menjerit dan berteriak. Dan tiba-tiba fajar merekah. Aku baru paham apa artinya menjadi manusia. Aku punya nama baru sekarang, Miyamoto Musashi. Aku mau membaktikan diriku pada latihan dan disiplin. Aku ingin memanfaatkan setiap saat dalam tiap hariku untuk bekerja memperbaiki diri. Aku sadar sekarang, betapa jauh jalan yang harus ku tempuh. Kalau engkau memilih mengikatkan hidupmu padaku, engkau tak akan pernah bahagia. Hanya ada kesukaran, dan kesukaran itu tidak akan berkurang. Bahkan keadaan semakin lama akan semakin sukar saja, bicaramu membuat aku merasa lebih dekat padamu daripada kapanpun. Sekarang aku yakin diriku benar. Aku sudah menemukan pria terbaik, yang takkan ku peroleh lagi sampai akhir hidupku. Musashi sadar ya hanya memperburuk keadaan. Maafkan aku. Aku tak dapat membawamu, katanya, kalau begitu, aku ikut saja. Selama aku tidak mencampuri latihanmu, apa jeleknya? Engkau pun tak akan merasa aku ada di situ. Musashi tak dapat menjawab lagi. Aku tak akan mengganggumu. Aku berjanji, Musashi tetap diam, beres, kan? Tunggu saja di sini, sebentar aku kembali. Aku akan marah sekali kalau kau pergi diam-diam. Otsu berlari ke arah tokoan nyaman terpikir oleh Musashi akan mengabaikan saja semuanya itu dan lari ke arah yang bertentangan. Keinginan demikian ada padanya, tapi kakinya tak mau bergerak. Otsu menoleh ke belakang, dan serunya, ingat, jangan coba-coba pergi diam-diamlah tersenyum memperlihatkan lesung pipitnya, dan Musashi asal mengangguk saja. Puas mendapatkan isyarat ini, Otsu menghilang ke dalam toko kalau ia memang mau melarikan diri, inilah saatnya. Hatinya mengatakan demikian, tapi tubuhnya masih terbelenggu oleh lesung pipit yang manis dan mati Otsu yang memohon. Alangkah manisnya anak itu. Jelas baginya, tak seorang pun di dunia ini yang begitu mencintainya, kecuali kakak perempuannya. Dan ia pun bukan tidak menyukai Otsu lah memandang ke langit, melihat ke dalam air, mencengkeram pagar jembatan dengan kerasnya, kacau dan bingung. Segera saja potongan-potongan kecil kayu jembatan mengapung air yang mengalir leksu muncul kembali di jembatan, mengenakan sandal jerami baru, pembalut kaki kuning muda, dan topi besar perjalanan yang terikat di bawah dagu dengan pita merah tua. Tak pernah ia tampak begitu cantik tapi Musashi tak nampak lagi Otsu berteriak terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian terpandang olehnya bagian pagar jembatan, tempat asal jatuhnya potongan-potongan kayu tadi. Di situ tertulis jelas pesan yang dikoroskan dengan ujung belati. Maafkan aku. Maafkan aku.